di bawah universitas itu cocok atau enggak? Ketemunya saat FGD, dua tahun berturut-turut ya Pak Demiati ya. Kita bertemu di, biasanya di kantor kecamatan, tapi tahun ini mohon maaf sebelumnya kan tidak ingin bersilaturah ini ke sana, hanya keadaan yang memisahkan. Jadi alternatifnya kami mengadakan FGD ini via daring seperti ini. Ya, terima kasih Mbak. Kebetulan juga saya baru lepas dari isolasi ini, jadi isolasi yang kedua. Saya fair aja gitu. Dan kenanya di Jakarta semua, padahal rupanya di Semarang. Oh luar biasa. Ya, dua kali. Sudah sehat Pak. Yang pertama, karena kasus Subaru kecil dulu yang evakuasi kopi, saya akan ikut terlibat di dalam situ. Terus yang kedua, ini entah kenapa kok kemarin swipe itu positif lagi. Biasanya enggak enggak positif. Luar biasa. Mudah-mudahan segera sembuh Pak. Bisa beraktifitas kembali seperti sedia kalah. Oh iya, terima kasih. Ini udah pulang ke rumah Pak. Baru aja kemarin. Setelah isolasi di ini, di Hotel Ibis. Ya, kemajuan sih. Pemda DKI menyediakan Hotel Ibis. Oke, lanjut. Baik, baik Pak. Sambil nunggu yang lain. Kami masih tunggu, iya, Pak Ali kayaknya sudah mulai, sudah bergabung. Menunggu Pak Mas Habi, kemudian SPTN 1 ya, Pak Hatang mungkin. Pak Andi juga wakil camat. Alhamdulillah, Pak Andi sudah bergabung. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi. Salam kenal. Kami dari Universitas Juanda. Masih menunggu peserta yang lain. ada Pak Yusuf. Pak Yusuf sudah mulai bergabung. Alhamdulillah. Mas Habi juga sudah hadir. belum bisa masuk. Lagi ada masalah di sambungannya. Assalamualaikum. Pak Mas Habi lagi ada masalah sambungannya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku keluar, Pak W. Iya. Saya ikutkan sama Pak Mas Habi nih. Ada ada masalah sambungan pake HP aja, pake HP. Ini pake HP, ini pake HP. Baru kali ini saya tahu nama Pak Yusuf. Ternyata Pak Sekel namanya Pak Yusuf Day. Baru kali ini saya tahu. siap, siap. Siap, siap. Pak Sekel sehat. Alhamdulillah Pak. Saya juga udah sehat kembali, Pak. Udah baru pulang ke rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat bersumpul lagi kita, Pak. Iya. Ini aja kemarin kalau Pak Alwi tidak ngasih inget ya. Nggak inget juga. Iya. Lalu ya Pak Alhamdulillah sudah bergabung, Pak Yusuf. Sudah. Mohon maaf Pak Sen. Kami mengalami sedikit gangguan. Iya. Siap, Pak Mas Habi mengalami gangguan. Siap, Pak Mas Habi. Pak Diniati sudah hadir juga. Pak Diniati, Pak Yusuf itu pemain lama. Pak Alwi, Pak Mas Habi. Ini nyata. Pak Wakil sudah hadir, Pak Wakil. Pemakil sudah bergabung, Alhamdulillah. Masuk, Alhamdulillah. Tinggal ini Pak. Pak Mas Habi masih gangguan. Ini nyata sambungannya Pak Mas Habi. Saya sama Pak Mas Habi. Iya, sih. Nggak apa-apa, satu frame berdua. Hanya itu Pak Mas Habi ke kelapa dua aja. Di sana lancar. Ini Pak Mas Habi. Ke kelapa dua aja lancar di sana sinyalnya. Lancar di sana sinyalnya. Pelan-pelan aja di bantunya maksudnya. Tapi, ya, sih tersepahir. Kalau nggak ikutnya, kan gimana ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Itu bagaimana ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima kasih. Coba hapisahin yang satu. Alhamdulillah Pak Tatang sudah bergabung Assalamualaikum Pak Tatang, sehat Pak? Assalamualaikum Pak, alhamdulillah sehat Alhamdulillah syukur Mohon maaf nih Tuhan, ini kami absen melakukan FGD di pulau Pak Jadi alternatifnya biadaring gitu Iya, siap Pagi Pak Mufti Di sini terlalu Sepertinya sudah mulai berkumpul semua Alhamdulillah Untuk mempersingkat waktu, mefisienkan waktu Kita mulai kegiatan di pagi hari ini Mungkin ya Bapak-Bapak kalian Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Bapak-Bapak Salam hormat dari kami Universitas Juanda Bogor Pada pagi hari ini Pertama-tama saya ingin mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya Atas kesediaan Bapak-Bapak Meluangkan waktu untuk bergabung dalam kegiatan FGD di pagi hari ini Mohon maaf juga Dimana dua tahun sebelumnya Kami biasanya melakukan FGD Di pulau Silaturahmi gitu ya Bisa silaturahmi dengan Bapak-Bapak sekalian Tapi tahun ini Silaturahminya piadaring Bapak Mohon tidak mengurangi Apa ya Esensi kegiatan ini Dan kegiatan FGD di pagi hari ini Bisa berjalan lancar Kemudian Izinkan saya menyampaikan bahwa Kegiatan FGD ini merupakan Rangkaian dari penelitian kami Dimana biasanya saya sama Mas Beri yang ke pulau Dua tahun kebelakang kita melaksanakan FGD Di kantor kecamatan Dan tahun ini Insya Allah Kajian atau topik FGD Tidak akan berbeda dengan tahun sebelumnya Karena ini rangkaiannya Pak Barangkali seperti yang sudah saya kemarin Informasikan lebih dulu ke Pak Alwi Ini sebetulnya lebih Searah Apa ya namanya tuh Akumulasi gitu Pak Direview kembali Dari tahun pertama Tahun kedua Kami peneliti disini Menyusun sebuah model Dan insya Allah pada hari ini Akan disampaikan Dan mohon Kiranya juga Tanggapan Masukan dan saran Dari Bapak-Bapak sekalian Sehingga FGD Kali ini Dengan harapan Tercipta nanti Luaran rekomendasi kebijakan Itu ada Baik Untuk Memulai kegiatan pagi hari ini Mari kita sama-sama Membaca Suratul Fatihah Al-Fatihah Mudah-mudahan kegiatan pagi ini Berjalan lancar Hingga nanti Di akhir Ada pun yang akan Memandu kegiatan FGD pagi hari ini Dipandu oleh Mas Peri Sastrawan Padanya Dipersilah Dim satu Kata Bapak Alura Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Semuanya Bapak-bapak Di sini Ada Pak Yusuf Ada Pak bukti Bapak-bapak Dari Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu Kemudian Kasih Ekbang Kelurahan Kepulauan Seribu Kemudian juga Ini ada Pak Alwi Dari PHP Pak Tatang Hidayat juga Yang sering Diskusi Ketika penelitian Kemarin-kemarin Banyak diskusi Dari BNLKP juga Kemudian Pak Yusi Selaku Kepala SPTN BNKPS Mohon maaf Dalam Suhasana COVID-19 ini Mohon maaf Tidak bisa bertemu Secara langsung Tapi Insya Allah Tidak mengurangi Sedikit Substansi Dari Acara Forum Berdiskusi Pada Hari ini Baik Bapak-bapak Dan Ibu Bapak-bapak Semuanya Sedikit Mereview Kembali Penelitian Kita Yang bertema Yaitu Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Untuk Adaptasi Nelayan Terhadap Perubahan Iklim Di masa Pandemi COVID-19 Nah Kemarin kan Sebelumnya Itu Hanya terhadap Perubahan Iklim Karena dari Diktif Itu Mengintar Bahwa Semua Fokus Kepada Pandemik Maka Kami Menambahkan Tema Itu Di masa Pandemik Menyesuaikan Dengan Yang Diarahkan Oleh Ristek Diktif Kemudian Topiknya Di sini Karena Tahun Ini Tahun Terakhir Bapak-bapak Semuanya Yaitu Lebih ke Pengujian Model Penguatan Strategi Adaptasi Kelembagaan Nelayan Dan Rekombinasi Kebijakan Jadi Harapannya Dari FGD Ini Salah Satunya Meminta Dari Bapak-bapak Saran Kritik Dan Masukannya Model Yang Kami Buat Mudah-mudahan Dengan Model Ini Bisa Memberikan Kontribusi Kepada Masyarakat Sekitar Khususnya Mungkin Di sini Ada PAP Sehingga Bisa Ditingkatkan Kapasitas Kelembagaannya Sehingga Bisa Beradaptasi Di lingkungan Yang Perubahan Iklim Ini Tentu Mempengaruhi Pada Kita Semua Baik Secara Langsung Ataupun Tidak Langsung Sedikit Review Dari Hasil Penelitian Sebelumnya Mungkin Sedikit Panjang Lebar Dari Tor FGD Yang Sudah Kami Sampaikan Sebelumnya Di sini Kita Ketahui Bahwa Pandemi Ini Menyerang Kesemua Negara Di Dunia Dan Ini Tentu Berefek Kepada Kita Semua Secara Sosial Maupun Ekonomi Tidak Memandang Yang Miskin Serta Sosial Tidak Melihat COVID-19 Sehingga Semuanya Terdampak Salah Satunya Juga Kepada Masyarakat Melayan Apalagi Dengan Adanya Misalnya Sosial Distancing Kemudian Pembatasan Wilayah Mungkin Ada Juga Yang Di Karantina Karena COVID-19 Menyerang Siapapun Dan Ini Membuat Mungkin Akan Berpengaruh Kepada Distribusi Logistik Dan Sebagainya Tentunya Akan Berefek Kepada Perekonomian Termasuk Juga Dalam Segi Perubahan Iklim Perubahan Iklim Ditambah Pandemik Sehingga Tentu Ini Akan Berpengaruh Kepada Masyarakat Melayan Khususnya Maka Bagaimana Agar Melayan Ini Mereka Bisa Beradaptasi Dengan Lingkungan Yang ada Yang namanya Manusia Dia Punya Naluri Adaptasi Bagaimana Mungkin Di Pemerintahan Dari Segi Perspektif Pemerintah Dalam Menangani Hal Ini Bagaimana Caranya Agar Melayan Ini Bisa Difasilitasi Sehingga Bisa Beradaptasi Dan Sosial Ekonomi Juga Bisa Stabil Maka Dari Itu Dengan Pandemik Ini Menambah Kekurangan Dari Segi Ekonomi Khususnya Meningkatnya Kemiskinan Maka Dari Itu Kira-kira Apa yang Sudah Dilakukan Oleh Pemerintah Baik Itu Dari Pemerintah Lokal Di Daerahnya Seperti Kelurahan Atau Pemkecamatan Baik Dari Segi Lingkungan Misalnya Tentang Perubahan Iklim Itu Dari BTNLKP Dan Bagaimana Membantu Para Melayan Ini Misalnya Dari Segi Modal Dari Segi Meningkatan Kapasitas Dan Segala Macam Maka Itu Harapannya Apalagi Di Masa Pandemik Dan Perubahan Iklim Ini Lalu Apa Yang Bisa Dilakukan Selanjutnya Jadi Inti Dari Diskusi Pada Pagi Hari Ini Adalah Lima Poin Ini Bagaimana Pengembangan SDM Kemudian Pengelolaan Lingkungan Kemudian Optimasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Peningkatan Akses Terhadap Modal Dan Advokasi Kelembagaan Ada Disini Susunan Acaranya Kita Mudah-mudahan Bisa Selesai Pas Jam 12 Mudah-mudahan Bisa Selesai Maka Dari itu Mohon Kepada Para Keserta Untuk Bisa Mengefektifkan Atau Menefisiensikan Waktu Yang Telah Diberikan Nanti Insya Allah Akan Bergantian Untuk Menjawab Tidak Perlu Semua Menjawab Tapi Paling Tidak Secara Sample Wakil Dari Setiap Kelembagaan Itu Bisa Mewakili Secara Bergantian Nah Ini Model Yang Kami Tawarkan Yaitu Model Penguatan Strategi Adaptasi Kelembagaan Melayan Nah Disini Ada Pengambangan SDM Perbaikan Pengelolaan Lingkungan Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Akses Usaha Kemudian Disini Variable Ini Yang Mempengaruhi Kepada Bagaimana Peningkatan Keposes Kelembagaan Yang Bertujuan Agar Kuat Kelembagaan Masyarakat Melayan Yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim Diharapannya Dari Empat Komponen Ini Bisa Bisa Meningkatkan Kelembagaan Masyarakat Melayan Yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim Namun Ternyata Yang setelah Kami Lihat Juga Tidak Hanya Ini Saja Tapi Bagaimana Dengan Advokasi Kelembagaan Jadi Dari Segi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ini Kalau Ini Sudah Dilakukan Maka Dari Itu Sebelum Mencapai Tujuan Tersebut Kelembagaan Masyarakat Melayan Yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim Harus Ada Advokasi Kelembagaan Ini Yang Kami Lihat Mungkin Di PAP Bagaimana Melihat Dari Segi Advokasi Advokasi Yang Dilakukan Baik Oleh Pemerintah LSM Ataupun Lembaga Lainnya Yang Memiliki Peran Untuk Menguatkan Adaptasi Kelembagaan Lain Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Bapak Ibu Jelas Kelihatan Maka dari itu Di sini Ada berbagai Kemungkinan Definisi Untuk Istilah Strategi Namun Kita Merumuskan Strategi Sebagai Rencana Tindakan Untuk Mempengaruhi Kebijakan Program Perilaku Dan Praktik Publik Dalam Perilaku Dan Praktik Publik Dalam Konteks Penelitian Ini Diasumsikan Bahwa Kegiatan Advokasi Yang Dilakukan Beragam Lembaga Yang Ada Dalam Masyarakat Melayan Merupakan Salah Satu Strategi Untuk Memberikan Penguatan Terhadap Upaya Adaptasi Melayan Terhadap Dampak Yang Muncul Akibat Perubahan Iklim Pada Dasarnya Sebuah Strategi Advokasi Terur Didasarkan Pada Visi Ideal Tentang Masyarakat Dan Lisee Masalah Isu Stakeholder Dan Kekuasaan Maka Sebagai Rencana Strategi Perlu Mengandung Tujuan Sesearan Target Yang Jelas Serangkaian Taktik Kegiatan Yang Terkait Dan Dilaksanakan Dengan Terorganisasi Dan Sistematis Pelaksanaan Strategi Advokasi Ini Berarti Menggunakan Kekuasaan Dan Mengubah Hubungan Kekuasaan Untuk Mencapai Tujuan Tersebut Dalam Menyusun Strategi Memerlukan Proses Untuk Menidentifikasi Dan Mengenasi Kekuatan Relatif Berbagi Individu Dan Kelompok Yang Prihatin Dengan Masalah Khusus Dan Solusi Kebijakan Yang Terkait Yang Disusulkan Untuk Mengatasinya Analisi Ini Bersamaan Dengan Penentuan Tujuan Yang Jelas Menjadi Landasan Untuk Merancang Strategi Dan Kegiatan Serta Taktik Yang Menyertainya Berikut Ada Untuk Menganalisi Para Stakeholder Dan Kekuatan Politik Kerangka Kerja Ini Dapat Digunakan Secara Terpisah Atau Bersama Untuk Analisi Yang Lebih Mendalam Suatu Kerangka Kerja Menggunakan Analisi Peluang Dan Ancaman Kerangka Itu Memberikan Pandangan Yang Lebih Luas Tentang Kekuatan Yang Mempengaruhi Usaha Advokasi Kelompok Kerangka Tersebut Memungkinkan Analisis Yang Lebih Detail Ada Analisis Peluang Dan Ancaman Kemudian Peta Peluang Dan Ancaman Jadi Seperti Analysis SWOT Maka Dari itu Pertanyaan-pertanyaan Muncul Seperti Ini Apa Yang Dikatakan Oleh Peta Itu Kepada Kita Tentang Peluang Dan Ancaman Terpenting Bagi Karya Advokasi Kita Manakah Hubungan-hubungan Antara Pelaku Implikasi Apa Yang Dimiliki Hubungan Itu Bagi Kerja Kita Kemudian Kedua Kerangka Kerja Tersebut Kedua Mencoba Melihat Kekuatan Makro Yang Mempengaruhi Peluang Untuk Berubah Kerangka Kerja Menyajikan Serangkaian Ketanyaan Khusus Untuk Membantu Organisasi Mengidentifikasi Berbagai Tingkat Sekhuler Dan Menilai Hubungan Kekuasaan Selanjutnya Disini Inilah Yang Diharapkan Dari FJD Ini Luarannya Yang Pertama Dari Segi Pengembangan SDM Disini Ada Upaya Investasi Modal Manusia Dalam Bidang Pendidikan Kesehatan Disini Saya Sudah Bagi Yang Hadir Disini Untuk Bisa Memberikan Pendapatnya Ataupun Tambahan Yang Lainnya Jadi Ada Lima Bahasan Yang Pertama Pengembangan SDM Jadi Yang Perlu Diisi Itu Disini Yang Bapak Jawab Itu Bagaimana Kondisi Saat Ini Dan Apa Yang Harus Dilakukan Solusinya Jadi Tidak Hanya Permasalahan Yang Dibicarakan Tapi Kira-kira Apa Yang Bisa Dilakukan Kedepan Strategi Apa Yang Bisa Dilakukan Kedepannya Jadi Jadi Kalau Kita Berbicara Masalah Mungkin Sudah Banyak Permasalahan Mungkin Sedikit Sulit Ketika Kita Berpikir Apa Kira-kira Alternatif Solusi Yang Bisa Dilakukan Jadi Alternatif Sebut Mungkin Nanti Kita Bisa Analisis Bisa Kita Lihat Apa Yang Realistis Mana Yang Realistis Mana Yang Bisa Dilakukan Sehingga Bisa Kami Susun Untuk Membuat Sebuah Misalnya Rekomodasi Kebijakan Termasuk Dari Segi Pengelolaan Lingkungan Mungkin Yang Akan Dijawab Oleh BTN LKP Yang Kebetulan Fokus Di Bidang Lingkungan Lingkungan Laut Kemudian Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ini Juga Masih Berkaitan Dengan BTN LKP Dan Juga Kelurahan Dari PHP Kemudian Peningkatan Akses Terhadap Modal Apakah Misalnya Dari Pemerintah Kelurahan Atau Kecamatan Memberikan Akses Modal Kepada Para Melayan Seperti Apa Eksistimnya Dan Apa Yang Harus Diperbaiki Kemudian Yang Terakhir Advokasi Kelembagaan Adopasi Definitinya Kombinasi Kolaborasi Kerjasama Antara Gerakan Perorangan Dan Masyarakat Yang Dirancang Untuk Memperoleh Komitmen Politis Dukungan Kebijakan Penderimaan Negasan Atau Dukungan Terhadap Sistem Untuk Suatu Tujuan Dan Program Tertentu Yang Menjadi Indikatornya Itu Kejelasan Misi Atau Tujuan Keberadaan Advokasi Kejelasan Sasaran 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 Ingin Dicapai Dan Cara Mencapainya Kemudian Kejelasan Agenda Advokasinya Pendataan Isu Sampai Penjidikan Solusi Ini Mungkin Sudah Dilakukan Mungkin Oleh Instansi Pemerintah Bagaimana Menyelesaikan Permasalahan Yang ada di Masyarakat Intinya Advokasi Itu Ketika Ada Permasalahan Kemudian Responsif Masalah Tersebut Yang Tentu Itu Masalah Yang Urgen Bagaimana Cara Mencapainya Ini Kondisi Di Lapangan Mungkin Bapak-apak Yang Lebih Bagaimana Kondisi Di Lapangan Itu Sedikit Penjelasan Yang Akan Kita Bahas Di Selanjutnya Di Sini Sudah Ada Pembagian Ada Pun Penjelasannya Di Sini L P Itu Di Bawah Di Sini Keterangannya KN Itu Kelompok Melayang Lp Lampangan Pemerintah LSM Masyarakat Kemudian juga S-B Semangas Peserta Silahkan Menjawab Tapi Agar Kita Lebih Singkat Kita Ambil Sample Untuk Yang Menjawab Mungkin Tidak Semua Karena Keterbatasan Waktu Yang Ada Mudah Bisa Komprehensif Secara Penjelasan Yang Pertama Di Sini Yaitu Dari Segi Pengambangan SDM Pengambangan SDM Ini Definisi Operasional Itu Bentuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melayan Dengan Mengembangkan Sumber Daya Manusianya Jadi Bagaimana Dari Segi Pemerintah Misalnya Disini Ada Pak Dinyati Dan Pak Yusuf Kira-kira Apa Yang Dilakukan Pemerintah Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat Melayan Untuk Mengembangkan Sumber Daya Manusianya Jadi Dari Segi Misalnya Bagaimana Memberdayakan Masyarakat Melayan Untuk Mencapai Tujuan Kegiatan Kegiatan Program-program Yang ada Di Kelurahan Pulau Kelapa Ataupun Pulau Harapan Maka Itu Persilahkan Mungkin Dari Segi Poin Misalnya Modal Manusianya Bidang Pendidikannya Seperti Apa Existing Sekarang Seperti Apa Kemudian Solusi Untuk Meningkatannya Seperti Apa Kemudian Kapasitas Organisasi Atau Pengetahuan Organisasinya Seperti Apa Dan Kelompok Baik itu Kelakuan Bagaimana Manajemen Organisasi Dan sebagainya Kemudian Budaya Kerja Disini Insya Allah Oleh Pak Mas Habi Bagaimana Etos Kerja Bagaimana Perilaku Nelayan Seperti Apa Existing Yang ada Disana Kemudian Bagaimana Cara Meningkatkannya Kalau Misalnya Ada Perilaku Yang Kurang Bagus Apa Yang Harus Dilakukan Kultur Kultur Yang Misalnya Itu Membuat Apa Yang Kultur Yang Harus Ditingkatkan Dari Orang Melayu Yang Pertama Kepada Pak Dimiyati Dan Pak Yusuf Dikasilahkan Untuk Memberikan Pendapatnya Bagaimana Kondisi Kekinian Mengenai Sumber Daya Manusianya Yaitu Pemberdayaannya Apa Yang Sudah Dilakukan Dan Bagaimana Cara Meningkatkan Silahkan Pak Dimiyati Terlebih dahulu Oke Madian Padin Nyati Silahkan Kalau kelapa dulu Kalau kelapa dulu Boleh Pak Yusuf Bismillah Rahman Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Yang Terhormat Keluarga Besar Universitas Juanda Bogor Fakultat Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Hadir Dalam Acara Zoom Meeting Pada Hari Ini Yang Saya Hormati Di Sini Ada Matrik Bahan FGD Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan Di era Pandemik COVID-19 Berbasis Model Nah disini Yang pertama Adalah Pengembangan SDM Pengembangan SDM Itu Di Era Pandemik COVID-19 Memang Harus Harus Benar-benar Masalah Kelembagaan Masalah Sumber Daya Manusia Haruslah Benar-benar Ditanamkan Contoh Soal Mohon Maaf Bapak Ibu Yang Hadir Pada Hari Ini Itu Saya Ambil Contoh Kegiatan Budidaya Kerapu Cantang Yang ada Di Pulau Kelapa Dua Nah Ini Dari Bulan Maret Sampai Sekarang Itu Budidaya Mereka Belum Bisa Dijual Sampai Sekarang Karena Kenapa Karena Yang pertama Satu Harganya Cukup murah Yang kedua Belum Ada Yang Mau Menerima Nah Jadi Disinilah Ujian Atau Apa Bagi SDM Yang masih Rendah Maksud saya Begini Pak Kalau Kurang-kurang Di Lembaga Itu SDM Rendah Pasti Kelompok Ini Udah Kucar Kacir Udah Kucar Kacir Dalam Arti Dia Ada Ngasih Makannya Saja Tapi Kapan Dia Bisa Menjualnya Nah Bahan Untuk Ngasih Makan Ikan Ini Kan Ada Modalnya Tapi Kalau Memang SDM Kurang Disini Pak Waduh Saya Pikir Memang Memang Pantas Pak Kita Selalu Memberikan Di Dalam Suatu Lembaga Kegiatan Di Suatu Lembaga Masyarakat Harus Benar 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 Ada Peningkatan Dengan SDM Itu Untuk Sementara Dari Segi Apa Kira Dari Segi Pengetahuan Dari Segi Pengetahuan Dalam Arti Istilahnya Apa Dalam Suatu Organisasi Supaya Dia Mengerti Pak Benar Benar Mengerti Memahami Arti Daripada Kelembagaan Atau Organisasi Tersebut Karena Kalau Dia Tidak Tidak Ngerti Amat Di Lembaga Atau Di Organisasi Dia Akan Bingung Pak Pasti Disitu Gerakannya Udah Ada Udah Kalau Begitu Mau Yang Seperti Saya Contohkan Karena Kita Berapa Bulan Ini Ikan Kita Tidak Laku Dijual Berarti Apa Yang Harus Dilakukan Kira 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 Pihak Mana Yang Bisa Memberikan Masukan Apakah Akses Ke Pasar Harus Ada Yang Mengepul Ikan Atau Seperti Apa Kira 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 Jadi Gini Pak Disini Ada Istilah Dari Pihak KP KP Ini Binaan PKP Di Instansi Tersebut Maksud Saya Kemarin Itu Harus Ada Bentuk Sosialisasi Kepada Kelembagaan Atau Organisasi Nelayan Masuk Jalan Keluarnya Untuk Memikirkan Jadi Jangan Sampai Ngasih Makan Ngasih Makan Nah Terus Menjualnya Nggak ada Nah Pertama Ngasih Makannya Itu Pake Apa Yang Kedua Itu Organisasinya Organisasi Keluarga Siap 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 Benar Pak Nah Oke Pemasaran Pak Pemasaran Oke Pak Adi Mungkin Ada Pendapat Berbeda Mungkin Khususnya Ya Terima kasih Pak Yusuf Pak Adi Adi Ada Pendapat Ada Pak Adi Adi Kalau Belum Pak Adi Adi Kita Ke Ke Bten LKP Atau Mungkin Dari Pak Wakil Kamat Mungkin Bisa Berpendapat Pak Wakil Kamat Pak Andi Dipersilah Sedikit Pendapatnya Mengenai Tadi Bagaimana Sumber Daya Manusia Bagaimana Kecamatan Memberdayakan Masyarakatnya Dan Untuk Memaksimalkan Optimalkan Sumber Daya Manusia Yang Ada Silakan Pak Baik Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Salam sejahtera Untuk kita Semua Pertama-tama Salam Hormat Buat Semua Sifitas Akademis Yang ada Di Universitas Anda Atas Atensi Peranannya Untuk Mengadakan Penelitian Penelitian Atau Kegiatan Kegiatan Apapun Di Pulau Seribu Khususnya Di Seribu Utara Pada Prinsipnya Kami Dari Kecamatan Memberikan Apresiasi Dan Berterima Kasih Kemudian Setelah Mendengarkan Apa yang Disampaikan Kemudian Apa yang Diharapkan Di dalam FGD Ini Memang Ada Beberapa Hal Yang Perlu Kita Stressing Dalam FGD Ini Sebenarnya Saya juga Pengen Dengar Apa Yang Dikeluh Kesakan Disampaikan Oleh Kelurahan Harapan Yang Diwakili Oleh Pak Bim Kasih Ekbang Kemudian Saya sudah Menyimak Apa yang Disampaikan Pak Ucup Makasih Pak Lura Ucup Ya Sebenarnya Gini Bapak Ibu Sekalian Peserta FGD Yang Saya Hormati Pertama Kita Sudah Sama-sama Mengetahui Bahwa Nelayan Itu Ada Dua Nelayan Tangkap Dan Ada Nelayan Budidaya Orientasi Kita Kemana Kedua-duanya Nelayan Tangkap Atau Nelayan Budidaya Nelayan Yang Berbudidaya Tidak Melaut Kemana-mana Nelayan Tangkap Bermodalkan Dia Melaut Kemana-mana Mancing Dan sebagainya Lalu Dapat ikan Dari hasil ikan Itulah Yang dijual Sebagai Bukal hidup Itu Kemudian Sebenarnya Ini Ini Sudah Jaman Dulu Sudah Ada Iklim Kehususannya Artinya Ada Problem Baru Kalau Menghadapi Cuaca Esrim Sudah Biasa Tetapi Menghadapi Cuaca Iklim Yang Begini Lalu Pandemi Ini Yang Bikin Kita Memang Perlu Melakukan Upaya Upaya Untuk Bagaimana Caranya Memberikan Motivasi Stimulus Kepada Mereka Supaya Mereka Juga Bisa Hidup Layar Kemudian Saya Tidak Terlalu Jauh Kesana Karena Yang Teknis Jadi Pak Beri Perlu Diketahui Bahwa Tupoksi Kecamatan Itu Adalah Fungsinya Mengkoordinasikan Bukan Eksekutor Mengkoordinasikan Bukan Eksekutor Tetapi Dalam hal ini Ada teman-teman Kita Dari TN Secara Detail Mengetahui Teknis Bagaimana Tentang Tata Lingkungan Dimana Ada Ikan Atau Tidak Ikannya Udah Habis Apa Enggak Ikan Terkontaminasi Pek Atau Gimana Kemudian Ada Teman-teman Dari Kelurahan Pak Ulraucub Tadi Udah Menyampaikan Tinggal Kita Dengarkan Apa Yang Terjadi Di Harapan Nanti Mungkin Disampaikan Oleh Pak Dim Kemudian Lembaga-lembaga Sudah ada Saya Support Pada prinsipnya Kita di Kecematan Men-support Siapapun Yang Punya Niat Punya Program Punya Upaya Dalam rangka Memperbaiki Tarap Hidup Masyarakat Layan Di pulau Ini Sangat Sangat Kami Support Insya Allah Apapun Bentuknya Itu Akan Kita Bantu Kita Support Kita Dukung Kemudian Mengkoordinasikan Butuhan Seperti apa Nanti Secara teknis Berkali ada Disini Saya Lihat Tadi Ada Dari Taman Nasional Pak Alwi Sudah ada Belum Pak Alwi Sudah ada Pak Ini Supaya Memerikan Masukan Masukannya Ada Siap Dari Taman Nasional Kemudian Lembaga-lembaga Lain Dari Model Study Yang Kita Akan Bahas Ini Ada Empat Pertama Masalah SDM Kemudian Perbaikan Lingkungannya Perbaikan SDA Kemudian Ada Peningkatan Akses Tapi Yang Lebih Penting Betul Di Antaranya Adalah Memberikan Advokasi Kelembagaan Peran Siapa Disini Apakah Hanya Kecamatan Yang Harus Memberikan Advokasi Atau Ada Lembaga-lembaga Lain Seperti Apa Nah Perlu diketahui Kembali Bahwa Saya ulangi Fungsi Kita Di Kecamatan Sebagai Lembaga Yang Mengkoordinasikan Segala Bentuk Kegiatan Yang Ada Di Wilayah Ini Tentunya Harus Melihat Semua Aspek Semua Aspek Semua Sektoral Semua Lembaga Semua Masyarakat Yang Ikut Di Dalam Proses Ini Perananya Seperti Apa Sejauh mana Keinginan Itu Sejauh mana Program Yang Akan Diterapkan Lalu Bayang-bayangan Outputnya Apa Karena Alhamdulillah Sampai Saat Ini Di Utara Itu Sudah Cukup Banyak Rapat-rapat Sudah Banyak FGD Sudah Banyak Ini Dan Sebagainya Saya Hanya Menunggu Output Daripada Kegiatan-kegiatan Itu Apa Sampai Sekarang Kalau Saya Tidak Salah Tadi Pak Lurah Kelapa Tadi Menyebut Ada KP-KP Juga Ini memang Ada Salah Satu Peran KP-KP Di Dalam Pembinaan Ini Baik Itu Secara Sumber Daya Manusianya Maupun Kelambagaannya Termasuk Teknis-teknis Yang Dialang Melayang Kalau Problem Yang Disampaikan Pak Lurah Tadi Problem Yang Dihadap Melayang Itu Masalah Pasar Dan Sebagainya Itu Sebelum Pandemi Dari Zaman Dulu Sudah Pulau Seribu Ini Mengalami Problem Pasar Jadi Mas Beri Dan Teman-teman Dari Juanda Bogor Saya Ketuan Di Bogor Juga Jauh-jauh Ke Bogor Kalau Kepulau Agak Susah Cari Ikan Itu Yang Harus Dijawab Kalau Mas Diri Dan Teman-teman Dari Juanda Ke Bogor Ketemu Pak Lura Yusuf Ketemu Pak Lura Dimyati Pak Kita Malam Ini Mau Makan Ikan Bakar Dimana Ya Itu Saja Pertan Yang Satu Agak Susah Ada Tempat Resto Atau Rumah Makan Yang Menyediakan Ikan Bakar Tapi Terbatas Pertanyaannya Ikannya Pada Kemana Nelayan Banyak Tapi Hasilnya Nggak Tahu Dia Jual Kemana Itu Jawaban Dari Apa yang Kita Sampaikan Tadi Bahwa Pasar Pasar Harganya 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 Menjamin Kemudian Pasar Lebih Bagus Daripada Dia Harus Kembali Ke Pulau Makanya Untuk Cari Ikan Di Pulau Itu Agak Gampang Susah Kalau Malam Kita Mau Cari Ikan Bakar Agak Repot Pak Alwi Kemudian Pak Lurah Ini Berkali PR Kita Bersama Bahkan Ada Nelayan Itu Habis Di Jalan Artinya Pembeli Itu Sampai Ketengah Laut Biar Nelayan Udah Nego Disitu Daripada Bawa Pulang Belum Tentu Laku Selesai Sebagian Kedara Ini Kalau Problem Pasar Sudah Beberapa Kita Lakukan Upaya Upaya Buka Resto Kemudian Bahkan KPKP Sendiri Waktu Saya Masih Di Kabupaten Ini Sudah Ada Upaya Untuk Menampung Semua Hasil Nelayan Lalu Dijual Di Pramuka Itu TPI Sekarang Dibongkar Gak Jelas Lagi Harus Bagaimana Ini Semua Upaya Yang Sampai Detik Ini Belum Bisa Berjalan Dengan Baik Pak Lura Teman-teman Lembaga Kemudian Praktisi Berkali Ya Ini Memang Problem Yang Ada Pemasaran Ada Upaya Yang Sekarang Saya Lagi Bicarakan Dengan Teman-teman Lembaga Yang Ada Di Pulau Seribu Baru Saja Beberapa Hari Yang Lalu Bagaimana Kalau Ada Tempat Tersendiri Menampung Semua Hasil Nelayan Lalu Ada Sepacam Pasar Atau Apa Mengambil Di Situ Tetapi Tidak Mematikan Tidak Mematikan Ya Usaha Usaha Perorangan Yang Ada Di Pulau Itu Oleh Sebab Itu Saya Pertanyakan Tadi Lembaga Lembaga Masyarakat Yang Ada Di Pulau Yang Hadir Di Sini Juga Sangat Kita Harapkan Peranannya Seperti Itu Perlu Diketahui Salah Satu Persyaratan Seleksi Nanti FKDM Kalau Saya Turun Nanti Jadi Tim Saya Mau Tanya Itu Kalau Sekedar Jadi FKDM Tapi Tidak Ada Peran Untuk Pensejarakan Nelayan Tidak Usah Jadi Anggota FKDM Itu Untuk Sementara Dari Saya FKDM Itu Singkatan Apa Ya Halo Forum Kuaspadaan Dini Masyarakat Oh Forum Kuaspadaan Dini Masyarakat FKDM Kuaspadaan Dini Masyarakat Oke Terima kasih Jadi FKDM Dia harus Punya Indranya Yang Ajem Punya Kupil Punya Mata Punya Hati Itu Mendeteksi Secara Dini Kira-kira Mas Beri Makasih Sementara Kembalikan Mas Diri Silahkan Siap Pak Terima kasih Banyak Siap Siap Terima kasih Pak 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 Wakil Kamat Yang sudah Memberikan Argumentasinya Yang memberikan Pendapatnya Pandangannya Mengenai Kondisi Existing Yang ada Di Kepulauan Seribu Entara Khususnya Yang tadi Saya sedikit Menangkap Mengenai Solusi Yang Yang Bajuan Yaitu Bagaimana Kecamatan mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga yang ada yang eksis di Kepulauan Seribu Utara untuk membuat tempat penampingan sendiri untuk membuat di mana di situ pasar memasarkan ikan seperti TPI tanpa mengganggu usaha-usaha personal atau pribadi di Kepulauan Seribu Utara. Terima kasih Bapak Kepulauan Seribu Utara. Selanjutnya, dari BTNLKP Bagaimana BTNLKP dari segi pemberdayaan masyarakat nelayan yang tentu juga walaupun di segi lingkungan tapi di segi situasi yang juga diperhatikan dalam bentuk kelompok-kelompok yang ada. Bagaimana kapasitas kelompok yang selanjutnya untuk saat ini begitu formal? Silakan kepada Bapak Tatang atau Pak Bama Sabi gitu ya. Silakan Mungkin Pak Tatang di tahulu dipersilahkan Pak Assalamualaikum 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 Alangkah lebih baiknya kalau langsung diserahkan ke kepala seksi aja ada Pak Yusi dari KSPTN Wilayah 1 dan ada Pak Mufti dari KSPTN Wilayah 2 Mungkin nanti saya belakang sedikit kali ya biar para pimpinan dulu terima kasih siap-siap siap mohon maaf ya betul-betul siap mohon maaf Bapak Pak Yusi mungkin Pak Yusi sama Pak Mufti ya mungkin Pak Yusi terlebih dahulu untuk memberikan pendapatnya bagaimana kondisi existing kapasitas kelembagaan para nelayan ataupun para organisasi yang dibentuk salah satunya PHP kemudian juga apa kendala kesulitannya dan bagaimana cara untuk solusinya alternatif solusinya seperti itu Pak silahkan terima kasih Pak Beri sebelum saya masih masuk ke pokok permasalahannya kayaknya kalau saya boleh mengkritik ini sebenarnya bukan FGD tapi ini survei survei karena FGD itu ada bahan yang didiskusikan ini ditanya sudah ada semacam sistematika penelitian kalau aku jawab betul Pak Yusi lalu nanya programnya pemerintah apa iya kalau saya jawab Pak Camat kalau saya boleh jawab saya sebenarnya yang tadi dibicarakan di depan bagaimana sih ngatasi perdak-perdak itu ya turunkan aja Tridharma Perguruan Tingginya Pak Jajara eh apa ya Pak Kuan Pak Kuan ya ada yang ada pemberdayaan penghabian masyarakat ini loh untuk membantu kami cocok malah ya Pak Wakil ya ya saya punya Tridharma Perguruan Tinggi loh tadi ditanya apa peranannya program apa yang sudah dilakukan sudah ngasih bantuan apa saya bilang FGD apa mau tahu program pemerintah nih ya Pak pertanyaan itu kebetulan Mas Yosi nyebut oke tapi gak apa-apa deh jadi kalau di awal tadi saya bilang lebih banyak kita sehari berkumpul di lapangan lebih bagus daripada tanya-tanya begini atau survei dikirimkan aja ke kami kami jawab secara lisan lebih menenakan tapi gak apa-apa deh gak apa-apa itu menghormati forum ini baik untuk PAP sendiri ya kalau tadi pertanyaannya bagaimana pengelolaan organisasi PAP dulu nanti di Pak Tatang sama Pak Wira tolong dikoreksi kebetulan Pak Tatang yang lebih lama juga Pak Wira yang lebih lama saya baru satu tahun lebih dikit di Kepulauan Seribu nah untuk PAP sendiri kalau ceritanya memang ingin memperkuat kapasitas pengelolaan perikanan tangkap ya dan menjaga pemulihan ekosistem supaya tetap lestari kan itu kan ya tujuan PAP jadi dalam mengembangkan PAP ini dulu kita dibantu oleh RARE dan kebetulan manajer kampenya kan Pak Tatang nah pada saat ada RARE memang ada yang menggandeng membimbing mengarahkan kelompok nalayan tersebut ketika program kerja RARE sudah berhenti bukan berarti kemudian lepas tangannya bukan berarti lepas tangan BTN KPS Kepulauan Seribu melalui SBTN Wira 1 dan SBTN Wira 2 mencoba untuk melanjutkan program RARE nah kalau saya diminta untuk solusi yang paling tepat adalah bagaimana sekarang yang diurusi BTN KPS bukan hanya PAP yang diurusi BTN KPS bukan hanya pemulihan lingkungan tapi juga pemberdayaan masyarakat nah rela aja saya bilang saya mengajak salah satu Tridharma Perguruan Tinggi dari Universitas Pakuan untuk turun tangan langsung memba Juanda ya Juanda ya untuk turun tangan langsung menggandeng membimbing mengarahkan kelompok PAP ini agar jalannya itu bisa sesuai rumusan yang ada secara in situ bukan mengambil rumusan dari luar tapi in situ ya contoh paling 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 bagi saya begini kemarin saya diprotes nih pemulihan ekosistem di area PAP kenapa jaring laba-labanya tingginya 80 padahal rumusan rumusan jaring laba-laba itu hanya 30 saya bisa jawab kalau saya niru yang ditakabunerati tinggi itu 30 tidak akan hidup karena kemarin saya buat 80 cm itu dengan patatan itu tinggi pertama 80 cm itu dibagi dalam tiga tingkatan yang pertama adalah 30 cm yang kedua 60 cm yang terakhir 80 cm yang 30 cm itu jangan kan tumbuh untuk nutup luka potongan aja enggak yang 60 cm dia ada pertambahan 1 cm yang luka yang di ketinggian 80 cm dia ada pertambahan 30 cm nah saya mengajak aja solusinya untuk membimbing masyarakat PAP ini salah satu tridharma perguruan tinggi perlimatuan harus datang artinya pihak universitas tidak hanya mencari apa yang ada di lapangan terus kemudian disimpulkan menjadi suatu kesimpulan miliknya tidak bisa seperti itu lagi kemarin dalam pemberdayaan masyarakat saya menggandeng belum menggandeng memproses menggandeng universitas terbuka saya membawa produk-produk dari kelapa dua itu sejumlah 100 biji 100 pack untuk saya serahkan kepada UT coba ini ini dibeli dulu deh dibeli dulu aku mau lihat apa itu mau lihat hasilnya apakah laku atau tidak kalau laku nanti bagaimana Tridharma Perguruan Tinggi dari UT bisa bergandengan dengan kami membeli produk-produk masyarakat kalau di kube di kelapa dua ada stik cumi kemudian ada pilus ada ini nah demikian juga dengan PAP saya minta tolong lokas paling setil dan masyarakat lebih percaya sama universitas sebenarnya jadi menggandeng Tridharma Perguruan Tinggi untuk membantu membimbing kelompok terima kasih terima kasih Bapak atas masukannya ya betul tadi Pak jadi kita seru banyak-banyak tapi tadinya karena saya juga amanah dari ketua tim penelitian tapi insya Allah coba saya fleksibelkan lagi agar bisa fokus yaitu bagaimana advokasi kelembagaan masyarakat melayan sehingga ada solusi-solusi yang konkret yang bisa dilakukan baik oleh pemerintah ataupun misalnya multi helix multi helix istilahnya pemerintah akademisi pengusaha komunitas dan juga media kayak gitu mudah-mudahan salah satunya tadi masukan dari Bapak luar biasa apalagi cocok dengan sekarang itu dimana adanya kampus merdeka dimana tiga semester itu mahasiswa dibebaskan memilih apakah mau pengabdian riset ataupun magang maka dari itu Tridharma program itu salah satunya adalah penelitian penelitian dan pengabdian pengajaran sehingga bisa dilakukan di sana sebetulnya Bapak-Bapak semuanya universitas sangat-sangat terbuka sekali untuk masyarakat yang mengundang apalagi kalau kita datang ke sana jadi kalau ada yang mengundang misalnya dari Kepulauan Seribu ataupun dari pemerintah ataupun dari PAP ataupun dari mana saja lembaga untuk mengundang misalnya untuk dilakukan pengabdian masyarakat ataupun peningkatan kapasitas kelembagaan misalnya itu pasti senang sekali universitas sebenarnya senang sekali diundang seperti itu dan misalnya dari BPNLKP ataupun dari PAP ataupun dari Kelurahan melayangkan surat ke universitas mana yang terbaik di Indonesia misalnya UI, UGM ataupun ITB atau kami universitas juanda misalnya mengundang untuk dilakukannya KKM di wilayah kami dan kami akan memfasilitasi izin dan segala macamnya akan kami lakukan misalnya pasti universitas senang dan akan datang ke sana gitu Bapak mudah-mudahan dan salah satunya juga dari dikit juga ada pengen dari segi pengabdian masyarakat gitu ya yang mudah-mudahan kami bisa ke sana insyaAllah karena ini tahun ketiga mudah-mudahan kami juga bisa melakukan pada PAP gitu ya apa yang bisa dibantu oleh kami dari segi misalnya kapasitas kelembagaan ataupun penampingan sebagainya terima kasih terima kasih pada Pak Pak Yusi yang sudah memberikan masukannya mungkin selanjutnya Pak mohon maaf mohon maaf mohon maaf ya dari Pulau Kelapa sedikit oh boleh boleh Pak sedikit sedikit terima kasih Pak terima kasih Bapak-Bapak yang hadir pada hari ini tahun pertama pernah diadakan kegiatan di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara oleh Fakultas Juanda Bogor tahun kedua tahun kedua di Kecamatan juga nah di tahun ketiga ini apa tadi dibilang sama Bapak itu kalau tidak ada masalah yaitu istilahnya sama pandemi COVID kemungkinan mereka hadir lagi di tengah-tengah kita dalam penelitiannya ya itu kalau saya simpulkan nah cuman di tahun pertama dan kedua itu kami dikumpulkan iya sama dari Universitas Juanda itu adalah untuk bagaimana caranya mengatasi ekosistem atau alam atau SDM yang ada di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara nah pas tepat sekali pada lembaga yaitu lembaga nelayan yang ada di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara nah waktu itu kalau tidak salah bagaimana kita menjaga batu karang jangan sampai dirusak ya lebih ke lingkungan oleh nelayan yang membuang jangkar belia jangkar kapalnya tertimpa batu karang nah terus ya itu masukkan dari lembaga atau masyarakat Kecamatan Kepulauan Seribu Utara supaya dibuatkan bui-bui pas begitu nyandar bawa wisatawan atau mancing gitu kan nah jadi dia tidak melempar jangkar lagi nah itu yang pertama nah dan yang tahun ketiga ini saya mohon masukkan masukkan seperti kelompok nelayan yang ada di Kepulauan Seribu ini khususnya Kecamatan Kepulauan Seribu Utara supaya diteruskan oleh Universitas Juanda ke instansi-instansi terkait contohnya seperti KPKP atau Perikanan Sudin Perikanan yang ada di Kabupaten Kepulauan Seribu terus balai taman satu maupun dua sekarang apakah Pak Wakil Kamat Kepulauan Seribu Utara kita kok lautannya luas tapi kalau kemarin itu agak susah makan ikan coba Bapak nanti main-main lagi di tahun ketiga ini setelah COVID selesai siap ya Pak pengen Pak sebenarnya dilihat dilihat karena terangkap nelayan murami supaya bisa diteruskan Pak bagaimana kita ketemu ikan lagi Pak kalau istilahnya mata jaringnya itu terlalu kecil mata jaring satu satu senti Pak itu anak ikan habis nah itu yang pertama terus yang kedua Pak bagaimana masyarakat kita ini tidak mau menggunakan mata jaring yang begitu kecil karena ikan halusnya ini laku Pak laku dijual untuk makanan ikan yang budidaya yang hasil binaan KPKP iya Pak nah maksud saya kalau nanti dituliskan kepada Universitas Siwanda kepada yang memidangi perikanan KPKP kalau dikontrol lagi iya apa tempatnya nelayan yang ada di pulau seribu apalagi di wilayah tuluran pulau pangga wilayah tuluran pulau pangga ikan di wilayah tuluran pulau harapan dan pulau kota nah maksud saya jadi sosialisasi tadi ini alat tangkap dan cara penangkapannya alat tangkap ya sekarang itu dari dulu sampai sekarang setelah tidak berubah alat tangkapnya dari seberangkap mata darinya seperti itu terus apa yang digunakannya itu adalah untuk bahan kumpah mobil itu sama nelayan tapi sampai sekarang sampai sekarang belum ada peningkatan dari alat tangkapnya sampai ke manusianya gitu loh ya itu saja untuk sementara ini sementara akhir terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Mungkin untuk PAP Pak Masabi Pak Alwi dari segi SDM kemarin walaupun jadi tahun pertama kita itu bagaimana pemataan dari segi SDM SDM dari para nelayan di kron seribu kemudian tahun kedua itu lebih ke adaptasi nelayan dan juga lingkungan yang ketiga ini karena ada COVID yang harus diminta oleh Human Rights Act Dikti bagaimana dengan berkaitan COVID dan juga perubahan iklim ini jadi ada penyesuaian mungkin dari segi pemataan SDM memastikan kembali tingkat dari SDM yang dulu sampai sekarang mungkin bisa jadi berbeda atau mungkin masih sama mungkin yang berbeda ini adalah segi COVID mungkin dari Pak Masabi atau Pak Alwi silahkan untuk memberikan pendapatnya bagaimana perspektif yang betul-betul di lapangan yang betul-betul nelayan yang menghadapi para nelayan seperti itu mungkin dipersilahkan Pak Pak Alwi hadir Pak Masibi silahkan Pak Masibi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum yang saya hormati Bapak Kecamat kemudian yang saya hormati Bapak SPTN 1 dan 2 dalam ini Pak Insi dan Pak Ufti dan juga Pak Batang yang sudah mengurusi nelayan dalam waktu ini kemudian yang saya hormati juga Pak Luhrah pelapa dan harapan yang kebetulan hadir dalam PQD hari ini saya ucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada para hadirin yang kebetulan hadir di siang siang bicara dari tahun pertama kebetulan kebetulan saat ini tahun yang ketiga saya pikir urusan dengan nelayan itu intinya masih sama sama dalam latihan nelayan yaitu di sebelum pandemi dan sekarang di pandemi tentunya ini relatif sama sebetulnya nelayan di yang ada di dalam organisasi atau pembagian TAP ini fokus kepada nelayan pancing karena tidak mengurusi nelayan payang jaring atau muru amia bukan seperti itu apa yang kita lakukan itu yang berkompetensi sekali dalam hal bagaimana membesarkan PAP itu dan yang inisiasi PAP itu ya sebetulnya dari Taman Nasional itu sendiri namun semua hasil pemikirannya pure nelayan dunia jadi yang inisiasi memberikan tempat sarana dan perasarana untuk kita rembuk untuk membentuk lembaga PAP itu pemikiran masyarakat adalah pemikiran masyarakat nelayan kemudian dia memberikan tempat atau yang inisiasi itu adalah Taman Nasional kemudian betul seperti tadi disampaikan bahwa dari pendampingan yaitu dari Rari kalau bicara PAP ini saya pikir dari tahun pertama sejak kita launching Februari 2017 sampai sekarang sudah memberikan kontribusi yang baik saya pikir untuk nelayan khususnya nelayan pancing dalam hal memberikan biat nelayan pancing ini kebiasaan nelayan yang tadinya nelayan kicil pancing kita ini sudah mau mencatat kemudian apa yang sudah disampaikan dari tadi misalnya dalam hal pengembangan SDM dan SDA yang tadinya sus yang tadinya nelayan ini susah diurus sekarang sudah mau diarahkan misalnya penelayan kita sekarang dalam hal apa namanya menjaga sumber daya alam itu jauh lebih bisa kita berikan masukan dan alhamdulillah para nelayan kecil ini dengan kemarin di pancing mau mengikuti apa yang disampaikan begitu pun dalam biat-biat yang diadakan di taman semua memberikan pencerahan kepada nelayan untuk dipaham lagi akan kondisi alam dan tempat dimana mereka mencari ikan tanpun nelayan kecil kita ini mereka cukup antusias kemudian sepertinya juga nelayan kita sudah paham betul sudah paham betul akan lokasi yang menurut nelayan itu yang harus dijaga jadi kalau dalam kata orang pulut pendaringannya sendiri saja dia bisa jaga artinya mau ada pandemi sekarang ini pun tetap nelayan ini masih bisa melewati dari dari kalau global secara dunia maupun sekarang ya Mas Abi kalau dari nelayan kira-kira saat ini itu apa yang dibutuhkan dari segi pengetahuannya kira-kira apakah saat ini yang dibutuhkan nelayan di saat pandemi seperti ini dan perubahan iklim yang tidak bisa dipastikan tidak terpredisi apa yang dibutuhkan nelayan saat ini dari segi pengetahuan apakah dari segi modal mana yang paling prioritas apakah pengetahuannya apakah dari segi SDM modalnya atau apa dan apa kira-kira yang bisa dilakukan PAP selaku yang mengkoordinir nelayan yang ada apa kendala yang dihadapkan segala macam silahkan oke Mas Geri yang sepertinya kalau saya sering komunikasi dengan nelayan itu yang paling dibutuhkan adalah sebetulnya modal sebetulnya modal untuk apa namanya biat para nelayan ini agar apa yang menjadi kebahagiaan dasarnya baik itu untuk pengolahan itu bagaimana diam lautnya jadi saya rasa yang paling di apa namanya yang paling diinginkan nelayan itu artinya modal namun kita di PAP itu sudah wanti-wanti sebetulnya Mas Geri bahwa kita juga tidak memberikan pinjaman dan sebagainya gitu loh karena kita paham betul nilai apa namanya masyarakat kita pada umumnya ini kalau bicara ini ada umum akan diberikan pinjaman dan sebagainya ini akan jadi apa namanya sudah jadi sering sekali bahwa nelayan itu ya sering apa namanya dibodoh-bodoh dibodoh-bodohi oleh pihak-pihak atau oknum-oknum yang yang justru di nelayan sendiri jadi apa namanya sering diinik-inik bantuan ya pada akhirnya ya unsur manfaat oknum yang tidak bertanggung jawab itu ya kembali memberikan apa namanya tidak musik tidak percaya kepada intansi atau stakeholder yang 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 memilih untuk membantu memulihkan kepercayaan itu kepada sodara-sodara nelayan kecil kita cukup cukup lama waktunya dan sekarang memang tidak 100% tidak 100% nelayan kecil dan maklumat tancing percaya dengan semua tapi apa yang sudah kita berikan masukan itu seperti saya ucapkan tadi sudah mau mencatat sudah mau meluangkan waktunya untuk diberikan penyuluhan dan untuk pemantapan dia lebih mengerti lagi akan sumber daya alam kalau kita dibutuhkan jelas-jelas nelayan kita itu yang dibutuhkan adalah yang selalu itu adalah kita lebih kepada akses yang yang kita janjikan kepada nelayan sebetulnya halo masri selamat menikmati Tadi juga sudah singgung Bahwa Apa namanya Tapi memang Pak Yusuf Tapi memang kita sadar betul Bahwa sampai saat ini pun Ada beberapa Harga ikan kita Yang belum stabil Karena dampak COVID Misalnya harga Lodi untuk saat ini Yang tadinya Di angka 260-280 Sekarang Harga tertingginya sekitar 180 ribu Dan itu baru kemarin-kemarin Bulan-bulan kemarin saja Untuk kategori Lodi Tapi kalau untuk kerapu Itu sekarang Memang Tidak normal lagi Tidak normal seperti sebelum COVID Sekarang Kerapu Di angka Di angka 60 ribu Per kilo Berarti secara Sosial ekonomi berpengaruh Pak ya Dari COVID ini ya Pak Sangat Sangat-sangat berpengaruh Sangat-sangat berpengaruh Oke Pak sedikit Insya Allah Sedikit nanti mungkin Pak pendapat selanjutnya Di tema lainnya Terusnya mungkin ada juga Kita bahas sedikit Sebelumnya kita ke Pak Wira Selaku penyuluh ya Pak Penyuluh Melayan Pak ya Pak Wira Siman Juntak Pak ya Mungkin Pak Sambinyu kenal Bagaimana menurut Pak Wira Kondisi Melayan Kira-kira apa Kenal yang dihadapi Dan bagaimana Yang akan dilakukan Dari permasalahan tersebut Pak Wira Persilahkan Terima kasih Mas Diri Mohon izin Pak Wakil Camat Pak Mugdar Sama Pak Dim ya Terus Pak Wakil Lurah Pak Yusuf Ya Pak Wira Ya Mohon izin Pak Pak Mugdar Halo Anjut Kepala Seksi SPT 1 Pak Isi SPT 2 Pak Mugsi Poligas saya Ini ada Pak Batiar Sama Pak Tatang Sedikit Mungkin menambahkan Dari Bos saya Ini Pak Isi ya Terkait dengan PAP Sejarah memang PAP itu Sudah dijelaskan Di awal Di awal Oleh Pak Yusuf Bersama dengan Rare ya Dan kebetulan Pak Tatang Di sini ada Manager campaignnya Yang ingin saya sampaikan Begini Pak Dari Baya Taman Asal Kondribu Berkomitmen untuk Terus Mendampingi Teman-teman PAP Itu dilihat dari Anggaran yang sudah Disiapkan Terkait dengan Pendampingan Nah kita Menyiapkan anggaran Pendampingan itu Untuk tahun ini Kita ada pendampingan Di PAP Dan juga Untuk bantuan-bantuan Terkait dengan COVID ya Nah Di awal tahun Pak Kita juga pernah Melakukan survei Terkait dengan Dampak COVID ya COVID-19 Terhadap nelayan Nah disitu Apa namanya Sebagai Insilanya Kita coba Mau lihat Apa sih Yang menjadi Dampak dari COVID-19 Terhadap nelayan Hasil yang paling Utama itu adalah Menurutnya Penghasilan mereka Terkait dengan Adanya larang-larang Menjual ikan ya Waktu itu ya Di awal-awal pandemi Nah sebenarnya Yang sudah disampaikan Oleh Pak Yusi Saya setuju ya Pendampingan itu Adalah hal yang utama Menurut kita ya Karena apa Karena teman-teman nelayan Ini kan Apa ya Perlu dikasih arah Atau Apa yang Mereka lakukan Sehingga Tujuan itu Kadang-kadang kan Enggak fokus ya Nah fungsi pendampingan Ini sebenarnya Bagaimana membawa Teman-teman nelayan ini Ke lembagaan nelayan ini Bisa sampai Seperti yang utamanya Nah PAP Ini kan sebenarnya Tujuan utamanya itu Bagaimana Ikan-ikan itu Ikan-ikan yang Untuk area tertentu itu Bisa selalu Lestari Makanya Kalau prinsipnya PAP Ini sebagai informasi Ini sebagai informasi Prinsipnya PAP itu Bagaimana memanen ikan itu Tapi dengan ukuran Yang sudah matang Jadi tidak mengambil Ikan-ikan yang Di bawahnya Artinya Yang tidak Yang tidak Dewasa ya Tidak besar Nah itu Kelesariannya Makanya di setiap Kita pendampingan Itu selalu ada Logbook Nah inilah Maksud saya Apa ya Kita mau Bagaimana Organisasi itu Mempunyai tujuan Agar Apa ya Kelembagaan itu Bisa stabil Termasuk dalam Menangani COVID-19 ini Kalau misalnya Itu bisa berjalan Dengan baik Saya yakin Ikan-ikan kita ini Ya di sekitar Kawasan kita ini Ya Apa ya Tidak perlu lagi Lain-lain itu Harus mengambil jauh ya Dari pulau Maksud saya Jadi yang ingin Saya tekankan adalah Di teman nasional itu Kita Bagaimana Program itu Kita bisa Terus dampingi Sehingga Lain-lain ini Bisa mandiri Itu sih intinya Kalau saya Mungkin bisa ditambahin Oleh kolega saya Ini Pak Mas Tatang Itu Mas Sementara Oke Terima kasih Bapak Pak Pak Wira Selanjutnya Mungkin disini Ada SDKP-KP Kepelawan Seribu Dengan Bapak Atau Ibu Mungkin bisa Perkenalkan diri Terima kasih Sudah hadir Halo Assalamualaikum Dari SDKP-KP Sudin KP-KP Kepelawan Seribu Disini hadir Bapak atau Ibu Mungkin Soalnya belum Ada namanya Pak ya Jadi Mohon maaf nih Apa Bu Efi ya Bukan Oke Kalau belum Merespon Kita lanjut Ke Pak Mufti Yang belum Kasih BTNLKP Silahkan Pak Mufti Untuk memberikan Pendapatnya Bagaimana Advokasi Yang dilakukan Oleh BTNLKP Mengenai Baik itu dari segi Penguatan kapasitas Kenebagaan Bagaimana Dalam Menghadapi Iklim Dan juga Dari segi Pemberdayaan masyarakat Silahkan Pak Mufti Pak Mufti Masih hadir kah? Tidak ada ya? Pak Mufti Masih hadir kah? Tidak ada ya? Pak Tatang mungkin? Assalamualaikum Pak Tatang Masih hadir? Assalamualaikum Pak Tatang Silahkan Pak Tatang Mengenai Bagaimana Mungkin Kondisi saat ini Ataupun mungkin Teknik-teknik Yang dilakukan Ketika dulu PHP Walaupun mungkin sudah Paduk Kapan juga ya Bagaimana sih Pak Tatang ketika Mendirikan PHP Membantu Masyarakat Layan Segala macamnya Namun Di saat COVID-19 ini Kira-kira Apa yang bisa Apa kondisi saat ini Yang Di Bapak Tatang Kemudian juga Bagaimana Untuk Maksasinya Pak Baik Mas Beri Terdengar jelas? Jelas Pak Ya jelas Mungkin Pak Mufti Sedang ada Acara lain Barangkali Maksudnya Liau Sisa Hanya sedikit Aja Karena Tempoh hari juga Sudah Pernah Berbisara Cukup banyak Gitu kan Kalau ditanya Kondisi nelayan Mungkin Kita sudah Tahu jawabannya Jangan kan nelayan Hampir segala Elemen Masyarakat Gawai Dan lain-lain Pasti terkena Imbasnya Tapi saya Hanya fokus Fokus kepada FGD FGD Pada hari ini Peningkatan kapasitas Kelembagaan nelayan Ini terkait dengan Adaptasi Pandemi 19 Terus Terkait dengan Perubahan iklim Perubahan iklim Sebenarnya Secara konsep Bahwa Bahwa PAP itu Didirikan Salah satunya Adalah Sebagai langkah Antisipasi Untuk perubahan iklim Karena Seperti Kita ketahui Bahwa Dengan adanya Perubahan iklim Cuaca yang sudah Tidak menentu Bahkan Katanya Dengan naiknya Suhu Permu Suhu air aja Itu bisa Mengganggu ekosistem Laut Yang otomatis Ketika ekosistemnya Sudah mengalami Perubahan Pastinya Yang Paling dekat Terdampak Adalah Masyarakat Melayan Apalagi Dengan Kondisi COVID-19 Saat ini Pastinya Secara Penghasilan Pun Mengalami Penurunan Seperti Tadi sudah Dijelaskan Oleh Pak Yusi Pak Wira Pak Masabi Bahwa Ketika Berbicara PAP itu Pasti Tidak Terlupakan Menyempilkan Katarer Karena Mereka lah Yang Mendampingi Kediatan 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 Juga Kalau Untuk Di tahun Ini Taman Nasional Dan RER Melakukan Kerjasama Untuk Melakukan Peningkatan Kapasitas Pelatihan Dan Alhamdulillah Sudah Dilaksanakan Sebulan Sebelum COVID-19 Itu Muncul Jadi Mungkin Masih Dalam Perjalanan Menuju Indonesia Karena Sehingga Saya Itu Ada Pelatihan Di Bulan Februari Tapi Kalau Berbicara Peningkatan Kapasitas Dari Taman Nasional Dan Bekerjasama Dengan RER Saya Rasa Mungkin Teman-teman Kalau Udah Ketemu Udah Bosan Dia Lagi Mulai Dari Pelatihan Keorganisasian Melayan Pelatihan Pencatatan Hasil Tangkapan Melayan Dan Itu Terkait Dengan Kapasitas Iya Itu Di Tahun Ini Di Tahun Ini Ada Satu Satu Pelatihan Meskipun Kemarin Di Sekitar Bulan 10 Bulan 11 Itu Kami Sempat Berencana Melakukan Pelatihan Kembali Di November Tapi Menurut Info Karena Memang Adanya Anggaran Yang Direvisi Dan Lain-lain Sehingga Belum Bisa Terlaksana Dengan Baik Di Samping Itu Dengan Kondisi Seperti Ini Tentunya Kegiatan Yang Sifatnya Apa Ya Yang Sifatnya Berkumpul Pelatihan Akhirnya Kan Sangat-sangat Dibatasi Itu Terkait Dengan Peningkatan Kapasitas Kalau Dari Keilmuan Melayan Karena Mereka Habitatnya Memang Di Laut Saya Secara Pribadi Tidak Meragukan Itu Tidak Meragukan Itu Paling Terlalu Pertulau Pertulau Apa Suaranya Kurang Jelas Sedikit Dipoles Pelatihan Yang kami Berikan Tentu Saya Halo Terdengar Terus Pelatihan Yang Kami Lakukan Pun Pasti Tidak Terlepas Dari Dokumen Perjanjian Kerjasama Antara Taman Nasional Dengan Kelompok Jadi Tidak Cap Cip Pelatihan Apa Jadi Bagaimana Pelatihan Ini Bisa Mendukung Terlaksananya Perjanjian Kerjasama Antara Taman Nasional Dengan Kelompok Masyarakat Di sini Dan Terkait Dengan Adaptasi Perubahan Iklim Memang Tidak Semua Bisa Kami Lakukan Pastinya Ada pihak Yang Harus Terlibat Tapi Karena Kami Dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Taman Nasional Salah Satu Kegiatan Yang Kami Lakukan Adalah Pemulihan Ekosistem Memang Tidak Saat Ini Langsung Diterima Manfaatnya Jadi Pemulihan Ekosistem Kami Lakukan Di Lingkup Balai Taman Nasional Di Seksi Wilayah Satu Dua Maupun Tiga Nah Dengan Kondisi Saat Ini Tadi Udah Disampaikan Oleh Para Pembicara Sebelumnya Pasti Penghasilan Pun Terganggu Nah Sehingga Salah Satu Strategi Pemberdayaan Masyarakatnya Adalah Bagaimana Dalam Kegiatan Pemulihan Ekosistem Itu Pasti Melibatkan Unsur Masyarakat Salah Satunya Adalah Nelayan Disini Karena Mereka Pastinya Sudah Sangat Mahir Bermain Di Dalam Kegiatan Sebagai Salah Satu Upaya Pemberdayaan Masyarakat Juga Dan Untuk Sedikit Menambah Penghasilan Bagi Mereka Jadi Pemulihan Ekosistem Yang kami Lakukan Pun Sebagai Sebenarnya Sebagai Salah Satu Upaya Langkah Antisipasi Terkait Dengan Adanya Perubahan Iklim Ya Paling Itu Paling Sekilas Terkait Dengan Peningkatan Kapasitas Dari Yang Taman Nasional Lakukan Terus Upaya Pemberdayaan Masyarakat Terus Keterlibatan Perwakilan Masyarakat Nelayan Dalam Kegiatan Untuk Sedikit Nambah Nambah Penghasilan Dikala Kondisi Pandemi Seperti Ini Terima Kasih Mas Beri Kira-kira Apa Itu kan Suatu Istilahnya Bisa dikatakan Sedikit Keberhasilan Yang dilakukan Kira-kira Kendala Yang dihadapi Ketika Proses Melakukan Kegiatan Itu apa Dan apa Kira-kira Yang harus Ditingkatkan Selanjutnya Masalah Kendala Dalam Pelaksanaan Kegiatan Ya Pak Betul Atau Dalam Kendala Dalam Kegiatan Kendala Terkait Dengan Masyarakatnya Atau Terkait Dengan Alamnya Atau Apa Kendala Masyarakat Ya Pak Apakah Masyarakatnya Misalnya Susah Untuk Di Apa Di Apa Namanya Di Organisir Misalnya Atau Untuk Bisa Lebih Fahamnya Cepat Atau Misalnya Kendala Dalam Misalnya Follow up Dari hasil Pelatihan Misalnya Sampai Dengan Saat Ini Alhamdulillah Teman-teman Alayan Bekerja Dengan Baik Ketika Melakukan Kegiatan Saya Rasa Bukan Menjadi Suatu Kendala Yang Besarlah Tapi Paling Tidak Apa Kita Apa Ya Memang Adanya Tingkat Semangat Yang Berbeda Mungkin Ya Itu Pun Apa Bisa Menjadi Salah Satu Kendala Tapi Saya Rasa Bukan Kendala Yang Utama Gitu Kan Kalau Ini Pak Kalau Dari Kepulauan Seribu Utara Apa PAHP Ini Di Kepulauan Seribu Utara Aja Adanya Maksudnya Di Sekitar Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu Utara Aja Kira-kira Kuncinya Apa Kira-kira Kata kunci Untuk Membentuk Sebuah PAHP Ini Apa Langkah Pertamanya Apakah Misalnya Ada Kerjasama Dengan LSM Kemudian Ambil Tokoh Di Masa Tersebut Untuk Pencerdasan Kemudian Selanjutnya Dibentuklah Sebuah Kelembagaan Apakah Seperti itu Atau Seperti apa Pak Langkah Awal Sebagai Kunci Untuk Model Di kita Juga Kira-kira Sebagai Narasi Di Dalamnya Sehingga Masyarakat Itu Mau Mengisi Logbook Kemudian Menceritakan Sekalian Macam Tadi Kalau Dengar Dari Pak Mas Habi Bahwa Pemberi Jalan Pertamanya Itu Membuka Jalan Itu Pertama Dari RAR Dan BTNLKP Kemudian Pemikiran Di dalam Itu Adalah Koran Nelayan Artinya Kan Disitu Ada Keterlebatan Bagaimana Lembaga Pemerintah Dan NGO Bekerjasama Kemudian Muncullah Di Masyarakat Apakah Seperti Itu Atau Bagaimana Agar Bisa Diterapkan Di Kepulauan Yang Lain Yang Itu Memiliki Iklim Ataupun Memiliki Suasana Yang Sama Seperti Kepulauan Seribu Pak Polanya Seperti Apa Secara Prinsip Saya Rasa Mungkin Di Bidang Lain Di Hal Lain Tidak Hanya Di PAP Pasti Yang Pertama Kali Yang Harus Dimiliki Adalah Inisiator Siapa Baru Nanti Akan Menggandeng Siapa Sekarang Misal Misalnya Seperti Mengutip Apa Yang Disampaikan Pak Yusi Tadi Oke Kalau Gitu Mungkin Bisa Turun Tridarmanya Dari Unida Misalnya Bisa Saja Nanti Unida Yang Akan Menggagas Menjadi Inisiator Untuk Mengembangkan Suatu Konsep Di Pulau Apa Kan Baru Nanti Dari Konsep Itu Kan Akan Muncul Kira-kira Siapa Yang Akan Digandeng Ketika Sudah Muncul Siapa Yang Digandeng Entah Nanti Tokoh Masyarakatnya Apa Entah Nanti Dari Pihak Kecamatan Kelurahannya Siapa Dan Lain-lain Jadi Menurut Saya Yang Harus Pertama Kali Muncul Adalah Inisiator Tapi Yang Lebih Baik Adalah Muncul Dari Muncul Dari Apa 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 Pak Datang Yang Keren Pak Beri Mungkin Pak Datang Diputuh Mungkin Pak Datang Dia Mungkin Ada Kegiat Mungkin Sinyal Agak Ini Jadi Saya Mungkin Agak Nyambu Itu Akan Menjadi Jauh Lebih Baik Karena Pemikiran Keinginan Dari Mas Halo Pak Terputus Tadi Pak Yusy Boleh Pak Jadi Gini Mungkin Pak Datang Sedang Di pulau Sambil Kegiatan Sambil Ngikuti Ini Biasa Kalau Kami Di Lapangan Selalu Begitu Kendalanya Jadi Pertama Yang Betul Saya Mengungkapkan Itu Inisiator Sebenarnya PAP Ini Bukan Hanya Di Kepulauan Seribu PAP Ini Di Tempat Saya Yang Dulu Bertugas Di Karimung Jawa Ada Cuman Objeknya Beda Objeknya Beda Strategi Beda Skematis Berbeda Dan Untuk Di Indonesia Ini Seperti Yang Pak Tatang Bilang Tadi Yang Pertama Inisiator nya Kalau Unida Punya Inisiatif Oke Kita Terima Kita Nanti Padus Rasikan Dengan Kondisi Yang Di Lapangan Nah Mengapa Tadi Aku Bilang Awal Tadi Ini Seperti Survey Bukan FGD Kupikir Tadi Kalian Sudah Punya Data Terus Kemudian Kita Kritisi Nah Ternyata Ini Mencari Data Pemikiran Saya Sehingga Kalau Disini Kadang-kadang Agak Ada Sesuatu Yang Sensitif Yang Tidak Bisa Di Ungkapkan Oleh Suatu Instansi Makanya Saya Tawarkan Bersurat Aja Kita Isi Nah Kembali Di Indonesia Masih Selalu Inisiator Siapa Ketika Inisiator Siapa Bicara Akan Bicara Lagi Adalah Take And Give Apa Yang Bisa Didapat Ketika Aku Melaksanakan Inisiasi Ini Ini Harus Jelas Dua Hal Utama Ini Yang Memang Masih Berkecil Kalau Di Luar Indonesia Mungkin Sudah Langsung Siapapun Bisa Bergerak Sebagai Inisiator Itu Aja Mungkin Tadi Secara Singkat Harapkan Unida Bisa Menjadi Inisiator Mendampingi Kami Bukan Hanya Mencari Data Ya Itu Aja Terima kasih Pak Yusi Masukkan Ya Mudah-mudahan Kami Bisa Mengalakukan Apa Pengabdian Dan Saya Pengen Sebenarnya Bisa Melakukan Sesuatu Apa Buat Masyarakat Sebagai Inisiator Dan Memang Pembuka Jalannya Salah Satunya Para Tokoh Juga Selanjutnya Disini Ada Pak Mufti Sudah Hadir Kembali Pak Mufti Assalamualaikum Masih Hadir Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Mohon maaf Menganggu Waktunya Mengenai Segera Selanjutnya Kegiatan Kami Mohon Pendapatnya Dari Bapak Mengenai Model Yang Sudah Kami Tawarkan Tadi Pak Mohon Kritisinya Seperti Apa Yang Saya Tampilkan Satunya Seperti Ini Yaitu Ini Yang Model Coba Kami Buat Untuk Penguatan Strategi Adaptasi Kelembagaan Delayan Sesatunya Adalah Adanya Advokasi Kelembagaan Dari Segi BTNL KPN Sendiri Menurut Pak Mufti Dari Segi Lingkungan Misalnya Permasalahannya Seperti Apa Dan Apa Yang Menjadi Solusi Yang Kira-kira Real Dan Konkret Bisa Dilakukan Kemudian Termasuk Pengambangan SDM Untuk Para Nelayan Ataupun Secara Kelembagaan Di Kala Sedang Banyaknya Perubahan Iklim Dan Pandemik Ini Dengan Keterbatasan Yang Ada Apa Yang Kira-kira Bisa Kita Lakukan Baik Itu Dari Nelayan Ataupun Kampus Ataupun Kelembagaan Bapak Sendiri Selangkuk Pemerintah Silahkan Terima kasih Mungkin yang terhormat Sebelumnya Selamat Hormat Saya Untuk Semua Stakeholder Pak Wakil Samad Kemudian Dari Kelurahan Kelapa Kelurahan Harapan Kemudian Dari PAP Masyarakat Seluruhnya Dan Tentunya Dari Taman Nasional Sendiri Jadi Ya Itu Apa Ya Menarik Diskusi Saat Ini Tapi Memang Pembahasan Yang Sekarang Kita Bicara Untuk Advokasi Melayan Ya Mungkin Khususnya Mungkin PAP Karena Memang Apa Salah Satu Binaan Dari Taman Nasional Ataupun Yang Sudah Menjadi Mitra Karena Memiliki Perjanjian Kerjasama Itu PAP Ya Jadi Hanya Saja Mungkin Tidak Bisa Juga Dibilang Bahwa PAP Itu Mewakili Semua Melayan Di Kecamatan Seribu Utara Itu Juga Apa Harus Hati-hati Jangan Sampai Nanti Apa Yang Dibicarakan Misalnya Di PAP Itu Kemudian Diklaim Bahwa Masyarakat Melayan Keseluruhannya Seperti Itu Jadi Apa ya Ya secara Mulai dari atas Tadi kalau Pengembangan SDM Itu sudah Sangat lama Sebetulnya PAP Itu Di Inisiasi Dengan REL Kemudian Dengan Taman Nasional Mungkin Kalau tidak Salah Sudah Hampir Lima Tahun Itu Berjalan Pendampingannya Dan Sekarang Harusnya Idealnya Itu Dari PAP Sendiri Itu Bisa Sudah Berjalan Secara Mandiri Seharusnya Dan Perlu juga Dipahami Bahwa PAP Ini Ada Dan kita Ber-MOU Dengan Taman Nasional Itu Karena Punya Areal Kemitraan Sekitar 800 Hektar Di Kawasan Taman Nasional Di Pulau Pemagaran Pulau Panjang Dimana PAP Itu Boleh Mengatur Sesuai Dengan Kesepakatan Yang Dibangun Oleh Kelompok Itu Yang Membedakannya Hanya Saja Sekarang Kalau Pendampingan Lagi Kemudian Penguatan SDM Dan Sebagainya Saya Pikir Sudah Sangat Inilah Apalagi Kaitannya Misalnya Dengan Nelayan Dan Sebagainya Saya Pikir Sudah Sangat Cukup Hanya Sekarang Ini Yang Perlu Diperkuat Saya Pikir Apa Ya Mungkin Perlu Adanya Kegiatan Real Dari PAP Sendiri Dimana Kegiatan Itu Bisa Menghasilkan Income Untuk Kelompok Sehingga Bisa Berjalan Program Program Yang Sudah Direncanakan Oleh PHP Sendiri Ini Yang Sekarang Mungkin Masih Belum Ada Kegiatan Apa Ya Kegiatan Atau Ya Kegiatan Ekonomi Jadi Jadi Ketika Melakukan Penjagaan Area Kemudian Sosialisasi Ke Masyarakat Umum Gak Mungkin Seluruhnya Didanai Secara Suadaya Terus Oleh Kelompok Tapi Di Sisi Lain Untuk Membiaya Itu Juga Tidak Mungkin Selalu Oleh Instansi Yang Yang Apa Yang Men Support Nah Ini Yang Kegiatan Kegiatan PAP Sendiri Yang Mungkin Belum Belum Bisa Direalisasikan Dan Memang Tidak Mudah Sebetulnya Untuk Membuat Kegiatan Usaha Dari PAP Sendiri Sehingga Bisa Ada Ada Support Untuk Melaksanakan Program-program Yang Sudah Ditetapkan Oleh PAP Dan Ya Sebetulnya Ada Lagi Yang Sangat Menarik Banyak Teluhan Dari Masyarakat Terutama Dari PAP Itu Tadi Yang Sudah Disampaikan Pak Yusuf Bahwa Jaring Morami Itu Sudah Sangat Jelas Dirasakan Oleh Nelayan Pancing Terutama Yang Diharapan Bahwa Semakin Kesini Makin Sulit Dapat Ikan Yang Yang Besar Karena Memang Adanya Jaring Morami Ini Atau Jaring Kompresor Itu Dengan Mata Jaring Yang Kecil Tentunya Kedepan Ini Sangat Dan Sangat Kritis Sebetulnya Kedepan Apalagi Tadi Sudah Memang Jelas Bahwa Ikan Yang Kecil Ini Juga Memang Ditamp Budidaya Keramba Jadi Memang Harus Kita Sama-sama Evaluasi Apakah Memang Keramba Ini Jangan Sampai Adanya Keberadaan Keramba Itu Jangan Sampai Mengancam Keberadaan Menalayan Pancing Karena Sebagian Besar Memang Pakannya Itu Dari Dari Ikan-rikan Kecil Yang Didapat Dari Jaring Itu Yang Membeda Karena Kalau Idealnya Memang Dari Menggunakan Pelet Dan Sebagainya Tapi Dengan Harga Dan Sebagainya Itu Tidak Tidak Mungkin Dan Membedakannya Lagi Bahwa Ikan-ikan Kecil Itu Beda Mungkin Dengan Tambak Yang Ada Di Darat Ikan-ikan Puncah Yang Tidak Ada Harganya Tapi Kalau Yang Di pulau Ini Ikan-ikan Kecilnya Yang Memang Ikan-ikan Yang Entah Kerapu Ataupun Ikan Apa Yang Ikan Ekor Kuning Yang Masih Kecil Yang Harusnya Belum Bisa Ditangkap Yaitu Dimanfaatkan Untuk Pakan Dikerambak Nah Ini Yang Kadang Nelayan Harapan Terutama Ini Harus Mengadu Kesiapa Kalau Ketika Ketama Nasional Tentunya Juga Kaitannya Dengan Penertiban Morami Dan Sebagainya Ini Tentu Bukan Hal Yang Mudah Dan Beberapa Kali Memang Sudah Ada Upaya Ke Ara Situ Tapi Ya Memang Perlu Ada Kerjasama Yang Baik Sebetulnya Baik Dari Taman Nasional Dari Kelurahan Kemudian Dengan Kecamatan Dan Yang Lebih Penting Lagi Dengan Dinas KPKP Jadi Sayang Sebetulnya Ketika Bicara Nelayan Sekarang Harusnya Dinas KPKP Menjadi Bagian Dari Paserta FGD Harusnya Nanti Kedepan Bisa Diundang Supaya Bisa Tahu Sebetulnya Kebijakan Untuk Nelayan Itu Nelayan Tangkap Seperti Apa Kemudian Nelayan Tambak Seperti Apa Jadi Jangan Sampai Adanya Nelayan Tambak Tapi Ini Ternyata Mengancam Nelayan Tangkap Dan Sebagainya Jadi Yang penting Memang Mau Tidak Mau Memang Harus Ada Kolaborasi Yang Sangat Baik Ketika Ada Keluhan Dari Nelayan Ini Jalur Untuk Menyelesaikan Itu Kemana Apakah Memang Ketaman Nasional Kemudian Ketaman Nasional Itu Kalau Taman Nasional Sendiri Tanpa Ada Dukungan Dari Lura Kemudian Kecamatan Dinas KPKP Tentu Akan Sulit Juga Nah Ini Mungkin Yang Perlu Dibangun Jadi Advokasi Tadi Kelembagaan Juga Mungkin Tidak Hanya Sebatas Pendampingan Tapi Perlu Ada Apa Ada Kesadaran Kesadaran Dari Semua Dari Semua Stakeholder Yang Ada Memang Untuk Menampung Masalah Yang Terkait Dengan Nelayan Ya Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Kalau Yang Tadi Sudah Sudah Sangat Lengkap Dari Pak Yusi Kemudian Dari Yang Sebelumnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kebetulan Pak Disini Juga Ada Sudin KPKP Kepulauan Seribu Disini Tapi Namanya SD KPKP Kep Seribu Mungkin Ini Bapak Atau Ibu Assalamualaikum Dari Sudin KPKP Ini Juga Ada Pak Adi S Mohon Maaf Dari Lembaga Mana Ininya Assalamualaikum Pak Adi Atau Disini Ada Sudin KPKP Kepulauan Seribu Mungkin Berapa Ibu Juga Bisa Lihat Mungkin Ini Dari Ibu Siapa Atau Disini Ada Pak Adi Pak Adi Halo Assalamualaikum Dari Lembaga Mana Bapak Belum Belum Bisa Menjawab Saya Coba Assalamualaikum Dari Sudin KPKP Disini Halo Pak Nampaknya Belum Jawab Oke Sambil Kita Nunggu Mudah-mudahan Bisa Menjawab Ini Dari Pak Adi S Mungkin Pak Alwi Atau Pak Yusuf Kenal Dari Sudin KPKP Lembaga Non-formal Lainnya Mungkin Pak Kircamat Apakah Ada Itu Forum Yang Mewadahi Semua Kelambangan Isu Misalnya Forum Grup Whatsapp Ataupun Ada rapat-rapat Yang mengenai Mengkoordinasikan Lembaga-lembaga Yang ada Tersebut Pak Apakah Pernah Ada Dilakukan Seperti itu Mengenai Membincarakan Tentang Melayan Secara General Baik Terima kasih Pak Dari Ya Pak Semoga Terima kasih Pak Dari Mohon maaf Kalau Saya tidak lengkap Ada beberapa Pembicara Yang Modulasinya Saya kurang bisa tangkap Mungkin Karena faktor Cuaca Atau Sinyal Kurang Bagus Jadi mohon maaf Tapi ada beberapa Hal Ya soal Soal Maaf Bapak Suara Tampak kecil Gimana Pak Ucuk Suaranya Tampak kecil Atau Udah Jum Sebelas Bukan Suara Tampak kecil Suara Dibu Tapi bukan 50% Kan Jelas Pak Kalau di saya Jelas Oke Saya lanjut Pak Dari Ya Untuk Setara real Yang sudah dilakukan Ada beberapa Komponen-komponen Lembaga-lembaga Yang ada di Pulau Seribu Utara ini Sudah melakukan hal-hal Gitu Ya Lembaga-lembaga Dan SKPD Yang ada di Pulau Seribu Khususnya Seribu Utara ini Sudah cukup Maksimal Sudah cukup Melakukan upaya-upaya Dalam rangka Pembinaan Melayan Yang ada di Utara ini Sudah cukup banyak Sudah cukup Langkap Sudah cukup ini Tinggal aplikasinya Yang perlu kita Pertajam lagi Ya Kemudian Kalau dipertanyakan Ada enggak Upaya lagi Untuk Melakukan Pertemuan Untuk semua Komponen Lembaga-lembaga Masyarakat Maupun SKPD Yang terkait Dalam rangka Pembinaan Melayan Di Kecamatan Utara Siap Kecamatan Utara Siap memfasilitasi Siap Melakukan itu Tinggal Kesepakatan kita Kapan maunya Gitu Karena jangan sampai Ya Pak Beri Saya mengundang Sepuluh Yang hadir Lima Setengah Kota Akhirnya Enggak maksimal juga Kan Itu Yang kedua Jangan sampai Saya mengundang Yang kita harapkan Yang hadir Diwakili Sehingga Tidak ada Kebijakan Yang diambil Cuma Diskusi Doang Saya sependapat Dengan Pak Yosi Tadi Saya Gak kaget juga Pak Yosi Sama Pikiran kita Ini Pak diskusi Ajalah Kita Gitu Tapi Masukan-masukan Sepintas Yang saya dengar Teman-teman Dari TN Kemudian Dari Beberapa Lembaga Tadi Kemudian Pak Masabi Yang banyak Di lapangan Pak Masabi Cukup banyak Turun Nyemplung Ke laut Ngelihat nelayan Beliau ini cukup Dekat dengan nelayan Jadi Tau persis Teman-teman Dari lembaga-lembaga Masyarakat Yang ada di Seribu Utara ini Sudah cukup Faib Untuk Tengku Tengku Yang menangkap Potensi Potensi itu Tidak bisa kita Salahkan nelayan Karena dia Bingung Mau jual Kemana lagi Sementara Kita larang Melalui tengkulak Solusinya Apa Yang kita lakukan Untuk nelayan-nelayan Itu Kemudian Nelayan kecil Hasil tangkapannya Yang ada Terpaksa dijual Eceran Jadi Pak Beri Nanti Kalau Main ke pulau Dan teman-teman Unida Bisa melihat Jadi nelayan Yang kecil Hasilnya itu Terpaksa Dia jual Antar pintu Ke pintu Halaman rumah Artinya Pakai Gerobak Keliling Ini Supaya Apa Yang dihasilkan Itu Bisa menjadi Uang Kasarnya Seperti itu Atau Ada saja Yang terpaksa Diolah Jadi kerupuk Jadi apa Jadi apa Karena potensi Pasar itu Yang jadi masalah Kemudian Kadang juga Ada nelayan Hasilnya banyak Hasil tangkapannya Banyak Harganya Yang terjung Bebas Ini miris Juga kita Sehingga Ya Kita gak bisa Persalahkan Siapa-siapa Ini menjadi PR kita Bersama Untuk Mencari Solusi-solusi Apa Di tengah Pandemi Kini Karena Semua Negara Apa yang disampaikan Pak Beri tadi Semua negara Berdampak Mudah-mudahan Ini segera Berlalu Karena efeknya Fantastis Benar-benar Extreme Kepada kita Semua Bukan saja Pada nelayan Extreme Juga kepada Pak Lura-Lura Ini Dampaknya Ya Pak Lura Kemudian Kalau Perubahan cuaca Tadi sudah disampaikan Sedikit dari Pak Tatang Sudah Kemudian Ada Beberapa Teman Berapa teman Barangkali Kalau Cuaca-cuaca itu Bisa teratasilah Masalahnya Menghadapi cuaca Extreme Hubungan lagi Dihantem dengan Pandemi Ini yang menjadi Ini yang menjadi PR besar Kemudian Saya tambahkan Sedikit Bahwa Dengan Kondisi Pandemi ini Pemerintah Sudah melakukan Upaya-upaya Pemberian Bantuan Sosial Yang cukup Kami katakan Cukup Karena Berbagai Elemen Berbagai Sumber Kita sudah Dorong Baik dari Pemerintah Provinsi DKI Maupun Dari Pusat Untuk Bantuan-bantuan Sosial Dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Sementara Gak bisa juga Seterusnya Karena Keterbatasan Itu Kemudian Tadi Stressingnya Masalah Advokasi Saya setuju Pembicara Terakhir Tadi Ini Karena Maaf Pak Beri Saya Karena Modulasi Kurang jelas Saya terima Jadi teman Saya tangkap Sepintas-sepintas Saja Tentang Advokasi Ya Saya setuju Bahwa Tentang Advokasi Itu adalah Tugas Kita Semua Semua Lembaga SKPD Yang terkait Tentang Pembinaan Nelayan Di Pulau Seribu Tara Itu Menjadi Kewajiban Kita Bersama Untuk Memberikan Advokasi Ini Kepada Nelayan Melalui Lembaga Lembaga Yang sudah Ada Maupun Person-person Yang Bisa Kita Jangkau Secara Secara Langsung Oleh Sebab Itu Ada Beberapa Kesimpulan Saya Yang pertama Kalau Tadi Pak Beri Pak Beri Mewakili Unida Menunggu Diundang Tapi Dalam Kesempatan Ini Saya Balik Pak Beri Tidak Usah Diundang Silahkan Datang Untuk Melakukan Pengabdian Masyarakat Di Seri Utara Insya Allah Kita Terima Gak Usah Datang Aja Lapor Kita Pak Saya Mau Datang Pengabdian Yes Saya Kira Teman Kita SKPD Yang Ada Lembaga Lembaga Para Lura Juga Welcome Menerima Itu Dalam Rangka Pengabdian Masyarakat Tetapi Real Kalau Pak Yosi Saya Kutip Sedikit Bukan Cari Data Tetapi Real Di Lapangan Apa Yang Mau Dilakukan Kalau Data Gampang Carinya Tapi Bekerja Bergandengan Tangan Real Melakukan Upaya Secara Teknis Di Lapangan Itu Yang Kita Butuhkan Kemudian Usul Dari Pak Lura Kelapa Tadi Pak Ucup Program Uninda Ini Boleh Dikoordinasikan Secara Intensif Kepada Semua SKPD Yang Terkait Kemudian Kepada Lembaga Lembaga Yang Cukup Banyak Di Pulau Seribu Utara Ini Supaya Lebih Diintensifkan Dan Lebih Real Itu Harapan Kita Semua Kemudian Seperti Saya Katakan Bahwa Lembaga Lembaga SKPD Yang Ada Di Pulau Seribu Utara Ini Terkait Pembinaan Pemberdayaan Melayan Khususnya Ini Sudah Cukup Banyak Sudah Cukup Baik Melakukan Upaya Upaya Itu Program Program Yang Real Yang Sudah Dilakukan Di Lapangan Lalu Khususnya Khususnya Kalau Ada Inovasi Pak Lura Kelapa Pak Usup Teman-teman Dari FKDM Tarantaruna Atau Siapapun Lembaga-lembaga Masyarakat Yang ada Di Seribu Utara Saya Usulkan Ini Saya sudah Bicarakan Dengan Teman-teman Beberapa Lembaga Ada Pulau Baru Depan Lura Pelurahan Pulau Baru Depan Samping Kecamatan Bagaimana Kalau Itu Kita Olah Menjadi Tempat Pusat Wisata Kuliner Itu Cukup Menarik Tidak Terlalu Besar Kulau Kita Sama-sama Kroyok Ada Teman TN Dan Sebagainya Itu Menjadi Pusat Kuliner Supaya Kalau Pak Beri Datang Kepulau Tidak Bingung Nyari Ikan Bakar Dimana Malem-malem Kemudian Bawa Tamunya Juga Tidak Perlu Harus Nyebang Jauh-jauh Cari Ikan Bakar Dan Sebagainya Itu Bisa Kita Olah Nanti Kita Rumuskan Seperti Apa Pak Lurah Supaya Ini Menjadi Objek Wisata Tersendiri Kemudian Soal Inisiator Tadi Saya Setuju Silahkan Dirumuskan Mencari Link Siapa Kira-kira Menjadi Inisiator Pokoknya Saya Tunggu Apa Yang Bisa Kita Bantu Kita Support Dari Kecamatan Siap Kita Bantu Kita Support Kemudian Intinya Untuk FGD Kali Ini Tentu Saya Dari Pihak Kecamatan Mengharapkan Ada Hasil Endingnya Seperti Apa FGD Ini Tapi Yang Real Di Lapangan Terima Tidak Saya Tidak Ngutip Pak Yosi Bukan Mencari Data Tetapi Melakukan Upaya Real Di Lapangan Apa Yang Perlu Kita Lakukan Apa Hasil FGD Yang Perlu Yang Bisa Kita Aplikasikan Di Lapangan Untuk Nelayan Di Seribu Utara Sekiranya Terima kasih Waalaikumsalam Tentangan Luar Biasa Buat Kami Tentunya Ini Tidak Hanya Bisa Sendiri Untuk Berbagai Pihak Stakeholder Yang Ada Akademisi Pemerintah Kemudian Juga Media Dan Pengusaha Yang Berkaitan Dengan Hal Betul Selanjutnya Mungkin Dari Pak Alwini Yang Belum Mendengar Suara Pak Beri Ijin Pak Beri Itu Lurah Harapan Kita Dengar Dulu Oh Ya Mana Pak Kasih Ekbang Saya Tau Masalah Disana Nelayannya Pak Pak Belum Teman Yang Lain Pak Adim Yati Ya Itu Kasubat Eh Kasih Ekbang Harapan Iya Dia juga Dekat pulau Yang Tau Nelayan Ya Pak Adim Yati Belum Hadir Lagi Pak Adim Yatinya Tadi Kayaknya Nyanya Iya Cabur Lagi Tadi Nyanya Belum Hadir Lagi Mungkin Pak Alwi Oke Lanjut Pak Mungkin Dari Pak Alwi Bagaimana Dari Segi Kita Sedikit Geser Topik Dari Segi Lingkungan Pak Alwi Lingkungan Lingkungan Dan Sumber Daya Dan Optimasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pak Dari Mungkin Dari Pak Menurut Pak Alwi Dari Segi Nelayan Bagaimana Perspektif Melihat Dari Segi Lingkungan Yang Ada Di Kepulauan Seribu Apakah Semakin Menurun Atau Stuck Atau Seperti Apa Pak Kalau Misalnya Menurun Dari Lingkungan Yang Ada Bagaimana Kira-kira Yang Harus Dilakukan Apakah Pencerdasan Kepada Masyarakat Atau Seperti Apa Pak Di Unmute Dulu Pak Di Unmute Dulu Halo Siap Dengar Pak Terima kasih Kesempatan Diberikan Ini Tadi Sudah Banyak Pembahasan Yang Telah Dibahas Saya Sangat Tertarik Yang Tadi Terutama Dari Pak Wakil Sangat Luar Biasa Dan Pak Yusi Pak Muti Pak Tatang Kita Disini Ada Beberapa Hal Yang Kita Mohon Juga Bahwa Kendala Yang Dialami Oleh Nelayan Termasuk Saya Sendiri Pelakunya Nelayan Bahwa Apalagi Kemarin Dulu Baru Dua Hari Terjadi Namanya Putimbeliung Pas Di Timur Pulau Harapan Nah Saat Saat Ini Kebetulan Lagi Musim-musim Barat Jadi Bertambah Malah COVID Malah Musim Angin Lagi Yang Jadi Dua Yang Dirasakan Oleh Nelayan Bahwa Penurunan Sangat-sangat Menurun Dari Hasil Pendapatan Karena Bagaimana Mau dapat Kalau tidak Melaut Nah Kenapa PAAP Sampai Dibentuk Ini PAAP Bahwa Supaya Agar Kalau Ini Angin Kencang Bisa Melaut Di Lokasinya Sendiri Yang Sudah Ditentukan Yaitu Pulau Magaram Dengan Pulau Panjang Kecil Dan Panjang Besar Tetapi Hal Yang Sangat Ini Juga Bahwa Kalau Angin Kencang Sama Juga Pemancing Cumi Tidak Bisa Mendayung Jadi Ada Berapa Seperti Pemancing Wakong Juga Terjadi Seperti Itu Tidak Melaut Jadi Sangat Menurun Pahas Pendapatan Nelayan Diakibatkan COVID-19 Dengan Angin Yang Bahwa Tadi Dari Pak Muti Tentang Pendekatan Dari Pak Camat PAAP Ini Pak Sangat Dikenal Sudah Dari Awal Itu Diadakan Lonceng Masih Era Pak Camat Pak Agus Dermawan Dihadiri Oleh Pak Bupati SPK Dulu Masih Dikatakan Sudimperikanan Yang Belum KPKP Itu Semua Dihadiri Oleh Para Pemerintah Pemerintah Kumpulan Seribu Nah Pada Pada Sakti Itu Diadakan Juga Ada Berapa LSE Ormas Yang Mendukung Pihak AP Keberadaan Itu Pas Dilakukan Juga Di Depan Polsek Pada Saat Itu Diadakan Pendatangan Bersama Pada Ormas Dan Penda Kumpulan Seribu Nah Untuk Itu Pada Era Pak Totok Bondan Jadi Camat Itu Dia Yang Menjembatani Kita Untuk Audensi Dengan KPKP Dengan Pak Bupati Jadi Pihak AP Ini Sudah Berbuat Segala Macam Tetapi Dari KPKP Ini Belum Ada Sentuhan Bahwa Bagaimana KPKP Ini Sentuhan Ke Pihak AP Pihak AP Ini Hanya Fokus Kepada Kerambak Pihak AP Ini Ada Tiga Nelayan Pulau Yang Dibina Pulau Yaitu Pulau Kelapa Dua Pulau Kelapa Dan Harapang Nah Dulu Pak Era Pak Totok Bondan Kita Sering Diskusi Di Taman Itu Sambil Ngopi Ngopi Dan Itu Biaya Dari Pihak AP Sendiri Kita Undang Pak Bupati Dengan KPKP Terus Pak Totok Bondan Waktu Era Itu Dia Dijari Camat Pak Totok Bondan Inilah Yang Memfasilitasi Kita Menjembatani Kita Untuk Audensi Dengan Pak Bupati Dengan Sudin Perikanan Pada Saat Itu Tetapi Sampai Saat Ini KPKP Belum Ada Sentuhan Ke PAP Bahkan Pada Saat Itu PAP Diakui Oleh Pak Bupati Dengan KPKP Dulu Belum KPKP Masih Dikatakan Sudin Dia Bila Wah Ini Organisasi Yang Kita Akui Tidak Minta Bahkan Dia Yang Memberi Kita Coba Kurang Apa Sabarnya PAP Menjalankan Program Program Seperti Itu Pak Jadi Inilah Yang Kita Harapkan Bagaimana Pemerintah Setempat Termasuk Lura Dengan Pak Wakil Mungkin Nanti Dia Bantu Kita Untuk Menyebatangi Lagi Melanjutkan Menyapat Totok Bondan Supaya PAP Ini Bisa Bagaimana Lebih Fokus Untuk Membina Ketiga Nelayan Pulau Itu Itu Cuma Barangkali Itu Yang Saya Sampaikan Pak Atau Ada Tambahan Sedikit Tentang Pasar Tadi Nelayan Yang Ini Nelayan Payang Nelayan Payang Yang Dialami Selama Pandemi COVID-19 Juga Ini Sangat Menurun Juga Kenapa Dapat Hasil Banyak Tetapi Ikannya Tertunda Harga Harga Menurun Itu Harganya Tertunda Tertundanya Sampai Kadang Sebulan Baru Dibayar Coba Jadi Tinggal Bagaimana Untuk Memikirkan Bagaimana Nelayan Payang Ini Itu Tambahannya Pak Makasih Selanjut Bapak Ibu Mohon Untuk Mengisi Daftar Hadir Bapak Bagi yang Belum Di sini Nah Di sini Formnya Seperti Ini Bapak Form Yang mana Ini Pak Mufti Sama Sudin KPKP Yang belum Mengisi Bapak Silahkan Diisi Linknya Sudah Di 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 Zoom Seperti Ini Itu Bapak Oke Kita lanjut Tadi Sedikit Lebih Jelas Kesini Lebih Mengkerucut Yaitu Dari Kan tadi Banyaknya Apakah Betul Penel Penelayan Melayan Bisa Tertampung Kemudian Dari Segi Modal Mereka Bisa Akses Dengan Baik Ataupun Via Bank Ataupun Yang Lainnya Ataupun Misalnya Kalau di Kementerian Kelawatan Itu Ada LPM UKP Yaitu Lembaga Yang Memberikan Modal Apakah Dari SD KP Ataupun Dari Pemerintah Dari Studium KP KP Mungkin Ada yang Berpendapat Mengenai Hal Tersebut Atau Mungkin Dari Kelurahan Silahkan Dari KP KP Mungkin Assalamualaikum Suaranya Belum Terdengar Tadi Disini Sudah Diberikan Pendapat Dari Di chat Karena Terkendala Teknis Suaranya Yang Belum Terdengar Mungkin Bapak Ibu Yang Lain Mungkin Ada Saran Bagaimana Yang Bisa Kita Diskusikan Mengenai Sosial Concrete Buat Modal Karena Salah Satunya Kandala Yang Dihadapi Sain Pendampingan Yang Intensif Oleh Para Stakeholder Yang Ada Misalnya Dari Pemerintah Ataupun Dari Akademisi Dan Salah Satunya Juga Mengenai Permodalan Dimana Masyarakat Kesulitan Akses Modal Ini Setidak Kira-kira Solusi Yang Konkret Yang Bisa Datang Untuk Rekomendasinya Keseran Bapak Ibu Silahkan Mungkin Masabi Atau Pak Yusi Disini Ada Pak Bukti Mas Masabi Apakah Ada Biasanya Pemodal Dari 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 Apakah Kebanyakan Nelayan Minjam Ke Bank Atau Memang Dia Minjam Secara Personal Atau Ada Lembaga Yang Memberikan Modal Misalnya Dari Desa Ada Dana Buat Pinjaman Bagi Nelayan Misalnya Dari Bank Siapa Belum Di Unmute Pak Mungkin Hal itu Tadi Yang Sampaikan Itu Kita Masih Mencari Karena Memang Ada Beberapa Yang Masih Kita Inginkan Untuk Melengkapi Dari Program Kita Yang Belum Terlaksana Yaitu Selain Peningkatan Bapak Nelayan Kita Juga Berkeinginan Untuk Kepada Ibu-ibu Nelayannya Sebagai Penunjang Penunjang Bapak-bapaknya Gitu Dalam hal ini Mungkin Kalau Dulu Kita Sempat Melakukan Kongko-kongko Itu Selepas Melayan Itu Melaut Ya Seadanya Ketemu Dua-tiga Orang Di Dermaga Kita Ngobrol Cajak Ngobrol Koko-koko Ya Bermodalkan Relatif Murah Ya Hanya Mungkin Dengan Beberapa Gelas Kopi Atau Ya Dengan Rok Alakadarnya Jadi Itu yang Kita Lakukan Kepada Para Bapak-bapaknya Nah Sekarang Kita Berpingin Untuk Menambah Lagi Dukungan Kepada Bapak Cepat Yang Saat Ini Menjadi Program Kita Tapi Belum Terlaksana Rungkap Itu Ya Kita Berupayalah Untuk Kearah Nanti Mencari Solusi Kita Kita Mau Mengumpulkan Teman-teman Mengurus Dalam hari Tapi Bagaimana Kira-kira Mungkin Dari teman-temannya Punya Masukan Yang Cukup Itu Untuk Program Yang Satu Ini Nah Terkait Yang Yang Sudah Kita Lakukan Itu Bahwa Kita Sudah Pernah Buatkan Model Dari Arisan-arisan Pengurus Yang Kita Buat Semacam Kayak Arisan Ibu-ibu Namun Kita Terbatas Karena Memang Pengurus Aktif Kita Ini Tidak Banyak Sekitar 15 Orang Nah Dengan Ketentuan Setiap Yang keluar Namanya Itu Memasukkan 10% Kedalam Kas PAP Nah Saya Pikir Kalau Ini Berjalan Mulus Pun Mungkin Untuk Biaya Kongko Alakadarnya Mungkin Masih Bisa Tetapi Ya Yang Terjadi Di Di Lembaga Kami Ini Mungkin Belum Terlalu Kuat Oleh Karena Memang Bicara Uang Ini Sangat Sensitif Akhirnya Satu Tahun Belakangan Ini Sudah Kita Saya Katakan Sudah Tidak Berjalan Lagi Namun Saya Masih Tetap Mengupayakan Mungkin Ada Metode Baru Yang Nantinya Kita Bisa Dorong Lagi Kepada Yang Tentunya Jauh Lebih Besar Lagi Yaitu Kepada Para Melayan Ya Melayan Pancing Tentunya Yang Nantinya Berguna Juga Buat Kebutuhan Operasional Mereka Mereka Yang Melaut Tentunya Tapi Tinggal Nanti Kita Mencarikan Kira-kira Konsep Sederhananya Seperti Apa Kita Di sini Di pengurus Ini Masih Coba Mencari Dan Terus Mengupayakan Untuk Mendapatkan Konsep Konsep Terbaru Yang Nantinya Para Bapak-bapak Yang Sudah Masuk Dalam Keanggotaan Ini Dapat Mengerti Betul Bahwa Memang Ketika Dia Sudah Mau Berkelompok Nah Dari Sisi Kelompoknya Ini Nanti Dia Paham Betul Bukan Hanya Sekedar Kungku-Kungku Tetapi Dia Juga Bisa Memaintens Keuangan Yang Nantinya Berfungsi Untuk Sebagai Nilai Tambah Ekonomi Para Bapak-bapak Nilai Itu Sendiri Nah Ini Yang 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 Masih Saya Pikir Masih Butuh Pemikiran Yang Cukup Panjang Karena Memang Lagi-Lagi Nilai Kita Ini Sudah Cukup Apa Namanya Dilematis Oleh Karena Memang Tadi Di awal Alas Saya Sampaikan Banyaknya Oknum-oknum Yang Sudah Meracuni Bahkan Mendokter Pikiran-tikiran Nelai Kecil Kita Ini Pada Mesti Tidak Percaya Nah Pelan-pelan Kita Akan Coba Ini Apa Namanya Memberikan Masukan-masukan Positif Yang Nantinya Berfungsi Juga Untuk Biaya Biaya Selanjutnya Untuk Meningkatkan Perekonomian Tentunya Itu Tujuan-tujuan Kita Saya Rasa Kalau Tadi Saya Katakan Modal Sebetulnya Ada Keinginan Kita Untuk Merubah Apa Namanya Merubah Yang Kebiasaan Nelayan Itu Untuk Percaya Kepada Tang Sebetulnya Percaya Kepada Tang Pulak Nah Kita Kalau sudah Modalnya Itu Maksudnya Mau Apa Mengambil Ali lah Dari Tang Pulak Yang Mau Membeli Dengan Harga Yang Semau-maunya Dia Ya kan Sehingga Harga Yang Nantinya Denelayan Itu Yang Insya Allah Akan Jadi Normal Nah Ini Yang Pemikiran Pemikiran Ini Yang Tujuannya Kenapa Kita Masih Butuh Modal Ya Yang Nantinya Ini Modal Ini Akan Kita Dalam Organisasi Ini Mengambil Hasil Tangkap Nelayan Sehingga Nelayan Itu Tidak Lagi Kocak Kacir Dalam Hal Harga Di Masyarakat Saya rasa Itu Mas Beri Oke Pak Berarti Bagus Sumpah Kalau Ini Dari Bapak Bagaimana Berkelompok Mungkin Bisa Memotong Jalur Masuk Kepasan Tidak Melalui Tangkulak Itu Proses Cukup Panjang Dan Pasti Ada Perdepatan Masalah Perut Jadi Masih Saksitif Sekali Kalau Menurut Bapak Dari Segi PAP Apakah Bisa Diduplikasi Atau Pulau Yang Lain Kalau Bisa Itu Seperti Apa Tahap Pembuka Jalan Awalnya Apakah Harus Memperbanyak Orang-orang Seperti Pak Masabi Pak Awi Ini Atau Kita Harus Kita Tangkap Dulu Para Toko Tokonya Baru Tidak Tidak Pak Pak Mas Beri Kalau Tadi Kan Sudah Disampaikan Tuh Sama Pak Yusy Sama Pak Tatang Sama Pak Mufti Salah Salah Satu Di Awal Itu Kan Sebetulnya Siapa Yang Prakarsai Kemudian Kemudian Kalau Kita Kalau Sering Juga Pak Tang Bilang Campion Lokal Itu Ya Mesti Menjadi Satu Apa Namanya Satu Penentu Juga Karena Orang Yang Berpengaruh Di Di Tempat Itu Berpengaruh Baik Tentunya Akan Membawa Yang Baik Untuk Kelompok Itu Sendiri Jadi Campion Lokal Ini Sangat Menentukan Untuk Sebuah Organisasi Yang Tadi Kalau Adopsi Sangat Mungkin Sebetulnya Karena Memang Dan Kita Tidak 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 Tertutup Kalaupun Memang Ada Dari Tempat Lain Untuk Mengadop Apa Yang Sudah Kita Miliki Rasanya Kita Juga Welcome Saja Mas Berry Seperti Oke Terima kasih Selanjutnya Mungkin Mengenai Dua poin lagi Bapak Ibu Mengenai Yaitu Pengelolaan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Mungkin Dari BTN LKP SPTN Yaitu Mengenai Bagaimana Pengelolaan Lingkungan Yang Ada Di Kepulauan Seribu Baik Itu Masyarakat Dalam Mengelola Menata Lingkungan Ibu Membangun Infrastruktur Apakah Kerencanaan Seperti Apa Kemudian Konservasinya Seperti Apa Dan Kenalah-kenalah Yang Dihadapi Apa Kemudian Solusi Yang Dilakukan Seperti Apa Itu Mungkin Silahkan Pak Yusi Atau Pak Mufti Mengenai Lingkungan Ini Dan Bagaimana Pemanfaatan Dari Segi Optimalisasi Sumber daya Alam Silahkan Pak Mufti Atau Pak Yusi Mohon maaf Pak Beri Saya tadi Sambil telepon Kurang jelas Ini Pak Dari Segi Pengalaman Lingkungan Pak Pengalaman Lingkungan Yang Dilakukan Apa Kenalah Yang Dihadapi Oleh BtNKP Dalam Pengalaman Lingkungan Ini Dan Optimalisasi Sumber daya Alam Saya Saya ingin mendapat Focusing Pengalaman Lingkungan Dimana Di perairannya Atau Di daratnya Di perairan Pak Di sini Di perairannya Perencanaan Perencanaan Pembangunan Spasial Secara spasial Di wilayah Pesisir Misalnya Pak Dan daya Dukung Lingkungan Seperti Apakah Merabatkan Masyarakat Dalam Lingkungan Hidupnya Bagaimana Infrastrukturnya Dan sebagainya Perencanaan Pembangunan Secara Spasial Di wilayah Pesisir Dan daya Dukung Lingkungannya Saya Mau Menggaris Barahi Ada dua Hal Secara Spasial Spasial Kalau secara Spasial Di BTNKPS Itu tentunya Secara Sistem zoning Yang sudah ada Sistem sekarang ini Nah Kalau sistem zoning Sekarang ini Tingkat Apa itu Tingkat Kepatuhan Masyarakat Itu udah Udah tinggi Tidak banyak Yang mengganggu Zona Inti Tidak banyak Pelanggaran Di zona Inti Itu kalau Spasial Di tingkat BTNKPS Tapi Anda Harus ingat Ini keperluan Sribu ini BTNKPS ini Satu-satunya Taman Nasional Di Ibu Kota Di Ibu Kota Negara Dan ini Pengelolaan Spasial Ini mungkin Anda Belum mengenal Yang namanya RZWP3K Nah Ini Anda harus Belajar dulu RZWP3K Jadi Sebenarnya Sekarang ini Sedang Hot Tentang Pembahasan Spasial RZWP3K Karena Yang sudah Ada Existing Di BTNKPS Zoning Itu Masih Ingin dibagi-bagi Lagi Melalui RZWP3K Khususnya Di kawasan Pemanfaatan Baik Pemanfaatan Satu Maupun Pemanfaatan Dua Kalau Masyarakatnya Sendiri Sudah Sudah Oke Mematuhi Zoning Kita Tetapi Ternyata Akan Ada Pembagian RZWP3K Dan Ini Akan Jadi Tumpang Bindih Bahkan RZWP3K Sempat Kalau Berbicara Ini Anda Anda Fisip Harusnya Banyak Membaca Juga Sebenarnya Dulu Di Pulau Pari Pembahasan Di Pulau Pari Mungkin Pak Alwi Bisa Sempat Ditolak RZWP3K Nah Di Pulau Pari Nah Ini Sedang Digodok-godoknya Dan Harapkan Jadi Perda Itu November Ini Nah Makanya Saya bilang Tadi Yang mana Spasialnya Itu yang Ada Maksudkan Nah Aku Tidak Ingin Membahas Terlalu Inten Disini Karena Ada Sensitivitas Kalau Mau Nanti Berkomunikasi Aja Dengan Saya Karena Ini Sangat Sensitif Tapi Kalau Peran Masyarakat Terhadap Spasial Yang Sudah Dilakukan BDNKS Sudah Tinggi Hanya Mungkin Pelanggarannya Kurang Dari Satu Persen Ya Ketika Menertibkan Pemancing Dan Itu Bukan Masyarakat Itu Wisatawan Yang Memancing Yang Mengambil Rute Bukan Dari Rute Kepulauan Itu Rute Mandiri Itu Jadi Sangat Sensitif Kalau Kita Bicara Tentang Spasial Karena Ini Sedang Mau Ngong-gong Bahkan Kita Sudah Membahas Sampai Ditinggal Dirje Ini Alot Spasial Spasial Yang berkaitan Dengan Sumber daya Yang akan Dipungkus oleh Raperda S2B3K Mungkin Apakah Ada Identifikasi Teknologi Ramah Rekungan Oke Jadi Gini Kalau Aku Bicara Mungkin Anda Bisa Bisa Membuka Blog Saya Yang Namanya Portret Konservasi Blog Saya Pribadi Disitu Aku Membahas Belum Selesai Baru Sampai Bab 2 Bagian Part 2 Itu Yang Namanya Ini Sebentar Anak Saya Ganggu Jadi Saya Membahas Yang Namanya Dilema Besar Dilema Besar Pengelolaan Balai Taman Nasional Komersial Dan Ini Saya Bicara Tentang Yang Namanya Jaring Murami Jaring Murami Ini Apa Ya Yang Namanya Jaring Murami Itu Tidak Ramah Limpuan Bahkan Sudah Ada Punishment Bagi Korporate Maupun Bagi Nelayan Kecil Sudah Ada Beda Beda Ini Belum Bisa Kita Terapkan Di Sini Dan Kami Lakukan Sendiri Itu Baru Mendata Lagi Mendata Lagi Mendata Lagi Kenapa Bisa Begitu Karena Inilah Dilemanya Masyarakat Sudah Ada Lebih Dulu Daripada Aturan Itu Sendiri Ya Kan Anda Paham Itu Dan Sebenarnya Membahas Kayak Ini Bisa Membahas Dengan Masyarakat Bisa Terjadi Unpredictable Ini Sensitive Nah Anda Sampai Dibaca Potret Konservasi Potret Konservasi Itu Saya sedih Nulis Mulai Dari Indonesia Timur Waktu Saya Terjadi NTT Sampai Pindahkari Menjawa Maupun Sekarang Di Kepulauan Seripu Tapi Udah Udah Jadi Buku Untuk Masyarakat Lokal Sendiri Itu Masalah Spasial Mereka Udah Mengerti Banget Tentang Zoning Kita Dan Tidak Ada Pelanggaran Pelanggaran Itu Hanya Peralatan Jaring Morami Saja Kalau Yang Lainnya Enggak Bom Lagi Udah Enggak Ada Dan Yang Menjadi Dilema Lagi Adalah Yang Seperti Anda Penangkapan Ramah Lingkungan Apakah Menembak Itu Ramah Lingkungan Atau Enggak Memanah Itu Enggak Kalau Bagi Siaya Pribadi Secara Di Luar Institusi Di Luar Institusi Sebagai Isidara Ramah Karena Dia Akan Memilih Target Apalagi Kalau Dia Pemanah Profesional Tetapi Sebagai Institusi Saya Tidak Akan Memperbolehkan Mungkin Pak Mas Dari Makan Tertawa Ini Badi Lima Saya Karena Mas Dawi Juga Pernah Melihat Saya Menembak Memerintahkan Menembak Karena Untuk Sufei Ini Jadi Kalau Untuk Ramah Lingkungan Hindari Itu Yang Namanya Kompresor Mungkin Orang Pulau Panggang Paling Sama Saya Sering Melakukan Ini Bahkan Pak Mas Sambi Kemarin Melihat Saya Menghentikan Aktifitas Murami Betul Betul Nah Disini Jadi Kalau Secara Spasial Masyarakat Itu Yang Lokal Jaring Murami Itu Sudah Gak Ada Masalah Nah Itu Aja Itu Pak Wakil Samad Ada Mau Siap Siap Pak Mufti Disini Masih Ada Pak Mufti Assalamualaikum Pak Mufti Oh iya Pak Mohon maaf Ya jelas Jelas Pak Dari Pandangnya Pak Mufti Mungkin ada Perspektif Berbeda Dengan Pak Yusi Mengenai Pelengkungan Di Ketuaan Seribu Pak Khususnya Di Ketuaan Keperja Bapak Dan Pengalaman Sumpah Daya Alam Ya Mungkin yang perlu Di Apa ya Yang perlu Di Sebetulnya sama Apa yang Karena Kelami Secara Institusi Mandatnya Juga Sangat Jelas Antara Pak Yusi Atau Saya Tapi Perlu Dititik Beratkan Untuk Pulau Seribu Itu Bahwa Kewajiban Pengelolaan Lingkungan Itu Seluruhnya Tidak Bisa Dilakukan Oleh Taman Nasional Sendiri Jadi Peran Pemerintah Daerah Kemudian Masyarakat Dan Taman Nasional Itu Memang Harus Sama Seluruhnya Dan Itulah Kendalanya Kadang Baik Taman Nasional Ataupun Pemerintah Daerah Itu Sebetulnya Ujung-ujungnya Pasti Sama Sebetulnya Bahwa Ingin Bagaimana Masyarakat Nelayan Itu Sejahtera Dengan Lingkungan Yang Memang Pastari Kemudian Juga Kegiatan Ekonomi Bisa Berjalan Dengan Baik Tapi Kadang Disini Kita Khususnya Di Pulau Seribu Itu Masing-masing Memang Masih Ada Apa Ya Ada Konflik Kewenangan Bisa Dibilang Tadi Yang Seperti Disampaikan Oleh Pak Yusi Masalah RJ WP3 Tapi Saya Pikir Pasti Baik Dinas Pemerintah Daerah Ataupun Dari Taman Nasional Sebetulnya Tujuannya Sama Nah Untuk Pengelolaan Lingkungan Sendiri Sebetulnya Kalau tadi Pak Yusi Menjelaskan Tentang Morami Dan Itu Di awal Juga Saya Sampaikan Bahwa Tidak Bisa Oleh Taman Nasional Sendiri Tentunya Perlu Bersama Sama Dan Itu Masih Masih Jadi Masalah Sebetulnya Masalah Yang Belum Ada Penyelesaiannya Harus Seperti Apa Yang Kedua Itu Kaitannya Dengan Masalah Karang Ya Mungkin Tahu Sendiri Bahwa Saat Ini Sebetulnya Kegiatan Pemulihan Ekosistem Karang Yang Dilakukan Oleh Baik Dinas KPKP Baik Dengan Ataupun Taman Nasional Kita Ber Berapa Ya Berburu Waktu Mungkin Atau Berlomba Dengan Waktu Dengan Karang Yang justru Diambil Juga Untuk Kebutuhan Masyarakat Terutama Untuk Bangunan Nah Ini Satu Sisi Penanaman Karang Secara Intensif Dilakukan Tapi Di sisi Lain Pengambilan Karang Juga Dilakukan Oleh Masyarakat Karena Memang Belum Ada Alternatif Kebutuhan Bahan Bangunan Yang Bisa Digunakan Nah Ini Yang Memang Perlu Tidak Bisa Hanya Dari Taman Nasional Sendiri Tapi Perlu Juga Dengan Pemerintah Daerah Punya Kesadaran Yang Sama Kita Harus Seperti Apa Kalau Ya Memang Perlu Di Inisiasi Jadi Kalau Seandainya Dari Unida Ini Intinya Ada Pengen Masuk Ataupun Turut Melakukan Apa Pengabdian Kepada Masyarakat Ini Hal yang Sangat Menarik Isu Yang Sangat Menarik Bagaimana Bisa Membangun Kerjasama Yang Baik Antara Taman Nasional Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Itu Isu Yang Saya Pikir Sangat Bagus Apabila Dari Unida Bisa Memfasilitasi Kearah Itu Baik Masalah Lingkungan Ataupun Masalah Masalah Lainnya Yang Kaitannya Dengan Masyarakat Mungkin Itu Saja Mungkin Pak Weri Terima kasih Siap Terima kasih Banyak Mungkin Sebelum Terakhir Mungkin Pak Pak Yusuf Apakah Desa Apakah Desa Memfasilitasi Dari segi Modal Pak Atau Adakah Akses Modal Di Kala COVID Ini Atau Hanya Bantuan Masyarakat Seperti BLT Saja Pak Apa Kira-kira Kendalanya Gitu Oke Terima kasih Pak Terima kasih Kalau Untuk Kelurahan Cuman Bisa Memfasilitasi Untuk Kegiatan Masyarakat Kalau Masalah Bantuan Kita Tidak Sampai Ke Bantuan Bantuan Itu Ada Sudin Atau Istri Terkait Seperti KP Itu Dia Wajib Menganggarkan Kebutuhan Nelayan Nelayan Tangkap Nelayan Budidaya Perorangan Maupun Kelompok Nah Cuma Disini Saya Sedikit Akan Mengulas Nelayan Individu Nelayan Pribadi Nelayan Pribadi Harus Didengarkan Dulu Harus Didengar Suara Mereka Pak Kita Jangan Mendengarkan Suara Dari Lembaga Aja Atau Istilahnya Kelompok Aja Sementara Suara Individu Atau Perorangan Di Masyarakat Itu Banyak Sekali Keluhannya Banyak Sekali Keluhannya Belum Pernah Dibantu Karena Dia Bukan Kelompok Berindividu Cuman Dibandingkan Kelompok Sama Individu Itu Tingkat Keberhasilannya Adanya Di Individu Kenapa Adanya Di Individu Kemungkinan Di Situ Dia Merasa Itu Adalah Merasa Biaya Sendiri Harus Di Pertahankan Nah Yang Kelompok Saya Bingung Bagaimana Manajemen Di Kelompok Itu Atau Di Lembaga Itu Cuman Maksud Saya Instansi Yang Membidangi Harus Bisa Merangkul Nilayan Yang Individu Yang Perorangan Itu Yang pertama Terus Yang kedua Yang Namanya Kelurahan Tidak Ada Untuk Menganggarkan Cuman Memang Sebatas Sebatas Untuk Apa Meneruskan Dalam arti Istilahnya Kelompok Maunya Bagaimana Individu Maunya Bagaimana Kita Cuman Kepanjangan Tangan Aja Dari Masyarakat Untuk Menyampaikan Hal-hal Yang Ada Kaitannya Dengan Nilayan Terus Masalah Jaring Murami Saya Dengar Tadi Pak Benar Sekali Jaring Murami Marilah Kita Duduk Bareng Kita Sudah Lakukan Duduk Bareng Cuman Ada Satu Gendalanya Pak Mas Tabi Kemungkinan Tau Semuanya Tau Pas Begitu Jaring Murami Pas Begitu Udah Hampir 99% Ditutup Di Kepulauan Seribu Pas Begitu Adanya Kegiatan Pilkada Nah Disitulah Dimanfaatkan Suara-suara Masyarakat Nelayan Ya Kita Tahu Semualah Pada Tahun 2019 2017 2018 Laksana Pilkada Itu Banyak Orang Yang Berkepentingan Jadi Ada Yang Sekelompong Membela Nelayan Murami Jadi Begerak Lagi Loh Mereka Jadi Kita Selama Ini Duduk Bareng Kayaknya Kayaknya Bagaimana Pak Yusi Tahu Juga Pak Yusi Udah Bersusah Pak Ayah Bersama Kita Bagaimana Pak Udah Saatnya Pilkada Tentet Diproses Di sana Keluar Lagi Yang Ditahan Pak Yusi Yang Udah Dia Bawa Kesana Ada Lagi Digandeng Nyeranda Pak Yusi Nah Itulah Itulah Istilahnya Yang Kita Bagaimana Caranya Bagaimana Caranya Duduk Lagi Tinggal Gitulah Sekarang Begini Aja Kayaknya Tingkat Kepuluhan Seribu Kayaknya Harus Benar-benar Ada Pelajaran Yang Namanya Budaya Malu Kayaknya Terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kompleks Kompleks Sekali Permasalahannya Kompleks Karena ini Sosial Jadi Multidiscipline Ilmu Saya Tahunya Administrasi Publik Pemijakan Publik Tentang Perikanan Mungkin Sedikit Awang Masuk Yang Tadi Ditanyakan Pak Yusi Maka Dari Itu Multidiscipline Ilmu Ini Penting Itu Mungkin Sedikit Terakhir Sebelum Menutup Acara Ini Sedikit Crossing Statement Dari Masing-masing Lembaga Rekom Rekom Rekomendasi Kebijakan Apa Yang Bisa Dilakukan Untuk Berbagai Stakeholder Yang Ada Ini Karena Tadi Saya Tangkap Juga Jadi Kita Mungkin Lemah Dari Segi Kerjasama Vertikal Di antar Lembaga Tidak Ada Yang Mewadahi Multilembaga Pemerintahan Menjadi Satu Wadah Kemudian Membicarakan Satu Topik Entah Itu Misalnya Kelambagaan Ataupun Pengelolaan Lingkungan Ataupun Dengan Mungkin Yang Bisa Saya Tangkap Itu Sehingga Harus Kampus Akademisi Yang Bisa Mempertemukan Hal Itu Karena Di posisi Yang Netral Sehingga Bisa Memadai Silahkan Mungkin Dari Pak Camat Untuk Memberikan Closing Statement Untuk Perkuat Dari Yang Sebelumnya Secara Singkat Silahkan Terakhir Pak Wakil Terakhir Sudah Jam Pak Wakil Nanti Masing-masing Silahkan Closing Statement Pak Wakil Camat Silahkan Kalau Ada Pak Silahkan Closing Statement Dari Pak Wakil Camat Ada Pak Cukup Oke Mudah-mudahan Ini Ada Kalau Nanti Seperti Apa Setelah Ini Masukan Dari Teman-teman Sudah Cukup Banyak Sudah Cukup Ada Ada Aplikasilah Sesudah Ini Apa Yang Katakan Tadi Saya Balik Malah Jangan Nunggu Undangan Silahkan Datang Untuk Melakukan Pengabdian Masyarakat Pak Lura Ucup Sama Lura Harapan Mana Belum Nongol Pak Din Ucup Bilang Pak Dem Itu Kalau Begini Harus Hadir Ini Gimana Sih Ya Ini Lengkap Saya Pikir Itu Pak Beri Ini Dari Saya Cukup Siapa Terima kasih Yang Lain Mungkin Sekelas Yang Sebelumnya Rekomendasinya Masukkan Masukkan Vokasi Kelembagaan Atau Sampai Manusia Dan Pengelang Lingkungan Dari Pak Mas Habi Silahkan Pak Pasin Statement Ada Pak Dari Pak Alwi Dari Pak Yusi Atau Pak Tatang Ada Pak Silahkan Siap Saya Di Sebagai Salah Salah Stat Holder Dari Pertama Saya Di Tiga Tempat Sebenarnya Kepuluhan Sribri itu Memiliki Kekuatan Dalam Arus Informasi Sehingga Tidak Ada Salah Satu Masyarakat Pun Itu Tidak Mengerti Informasi Tersebut Ini Unik Tetapi Ketika Informasi Masuk Satu Kepala Kemungkinan Berpikir Satu Terjemahan Bisa Satu Kepala Seribu Terjemahan Harapan Saya Kalau Di Kepuluhan Seribu Ini Marilah Unida Saya Minta maaf Tadi Biasanya Yang Berkoordinasi Dengan Saya Pancasila Pakuan PB Saya Dengan Tangan Terbuka Menerima Kedatangan Bahkan Kemarin Universitas Pancasila Sama Seperti Yang Dipicarakan Mas Habi Tadi Berkaitan Dengan Modal Modal Itu Kan Banyak Ada Sembilan Modal Salah Satunya Modal Uang Kalau Mas Habi Tadi Modalnya Masih Tanda Kutip Aku Bilang Masih Utang Universitas Pancasila Karena Ingin Memenangkan Memenangkan Pembiayaan Dari Dikpi Itu Sampai Meminta Bukan Apa ya Dukungan Dari kita Btnkps Terutama Btnkps1 Untuk Memujudkan Eko Salah Disini Supaya Memenangkan Pembiayaan Nah Kalau Unida Mau Cobalah Nanti Berkomunikasi Dengan Saya Kalau Kemarin Universitas Tersajang Minta Endorse Apalagi Anda Udah Tiga Tahun Dan Kayaknya Sedang Akan Menang Menang Itu Anda Tadi Minta Diundang Itu Karena Anda Berpikiran Juga Seperti Pak Mas Sapi Modal Uang Itu Tadi Sebenarnya Aku Bicara Selain Sini Tidak Ada Yang Ditutupi Karena Bekerja Berkaitan Dengan Itu Juga Nah Saya Hanya Minta Mari Kita Turun Bersama-sama Ya Hidup Di tengah-tengah Masyarakat Mengenali Masyarakat Dulu Baru Kita Bicara Jangan Hanya Fakta-fakta Di lapangan Kita Punus Untuk Menjadi Karya Ilmiah Itu Tidak Bagus Ya Saya Terbuka Kalau Mau Di SPTN 1 Saya Akan Mencoba Meng-create Dengan Kepala Kalau Di SPTN Atau Langsung Datang Ke Balai Taman Nasional Kepuluan Seribu Supaya Nanti Ada Alur Perintah Dari Kepala Balai Ke Kami Itu Ini Udah 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 Ijin Simaksi Belum 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 Tiba-tiba Minta Ya Sudah Itu Aja Dulu Jadi Kita Kerjakan Bersama-sama Ayo Saya Terbuka Kalau Unida Mau Jadi Inisiator Seperti Kata Pak Tatang Terima Kasih Dari Pak Mufti Ada Atau Pak Alwi Yang lain Pak Tatang Mungkin Cukup Ya Pak Ya Karena Sudah Sudah Insya Allah Masukkan Masukkan Itu Kami Masukkan Dan Ini Jadi Tantangan Buat Kami Ditantang Kepulauan Seribu Ini Tugas Yang Berat Buat Kam Mudah-mudahan Kita Selalu Istiqomah Setiap Kita Pengajuan Buat Penelitian Kita Dilanyatkan Kepulauan Seribu Dan Kami Juga Sangat Ingin Bayang Kesana Ya Namun Dengan Keterbatasan Yang Ada Sedang Covid Kemudian Ketua Tim Melarang Untuk Datang Kesini Tapi Insya Allah Dengan Mudah-mudahan Dengan Berlaluan Covid Dan Vaksin Juga Mungkin Bisa Segera Datang Mudah-mudahan Segera Berlalu Sehingga Kita Bisa Terhitung Langsung Ke Pak Yusuf Pak Mufti Pak Mas Yusuf Pak Datang Dan Pak Wakti Camat Disini Salam Salam Selain KWDKP Hadir Namun Via chat Pak Kalau Bisa Dibaca Nanti Ada Chat Luar Biasa Masukannya Terima Kasih Banyak Bapak-bapak Yang Sudah Bisa Hadir Pada Sempatan Siang Hari Ini Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Dari Saya Pribadi Terima Kasih Atas Kehadirannya Saya Silahkan Kepada MC Bapak Ibu Yang Kami Hormati Demikian Rangkaian FGB Di Pagi Hari Ini Kami Keluarga Besar Peneliti Khususnya Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Karena Ini Tahun Terakhir Sebetulnya Untuk Semua Masyarakat Pulau Seribu Untuk Responden Untuk Teman-teman Yang Hadir Hari Ini Terima Kasih Pak Sekam Terima Kasih Pak Dimi Tata Terima Kasih Banyak Pak Yusi Pak Mas Habi Pak Alwi Pak Yusuf Pak Mukti Dan Ibu Jan Natul Hidham Wakili Sudin KPKP Atensinya Sangat Luar Biasa Kami Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Sudah Mudah Kami Bisa silatur Nanti Kesana Suatu hari Nanti Terima Kasih Banyak Kurang Lebihnya Mohon Maaf Kita Tutup FGD Hari Ini Dengan Membaca Alhamdulillah Sebelum Meninggalkan Zoom Izinkan Untuk Ini Pak Mengambil Dokumentasi Dulu Maklum Karena kami Penelitian Dari Dikti Jadi Harus Ada Dikti Bahwa kami Sudah Melaksanakan FGD Itu Pak Oke Saya Pandu ya Baik Satu Dua Tiga Lagi Satu Terima kasih Banyak Bapak Bapak Ibu Yang berkenaan Hari ini Saya Izink Meninggalkan Zoom Terima kasih Semuanya Mudah-mudahan bisa Sila turun Nanti langsung Ke sana